Baiklah, sekarang dengarkan syarat-syaratnya. Satu, aku minta tumbal manusia. Di usia 21 tahun, anakmu harus menikah dengan laki-laki kelahiran Kamis. 40 hari setelah menikah, suaminya akan aku ambil. Jika umur anakmu sudah 23 dan 25 tahun, harus menikah lagi dengan laki-laki kelahiran hari Minggu. Sama dengan yang pertama. Setelah 40 hari, suaminya akan aku ambil. Setelah itu, barulah anakmu sempurna. Syarat kedua, kamu harus melayani anakku saat ini. Dan anakmu, setiap malam Jumat, harus melayani cucuku hingga selesai menikah yang ketiga kali. Mendengar syarat itu, Mary termenung, merasa bingung. Karena menurutnya, sangat berat apalagi dua syarat pertama. Namun tiba-tiba saja, terbayang wajah Sena yang saat ini tengah terbaring tak berdaya di ruang ICU. Bismillah, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Fakta Sejarah. Dalam kisah, Belenggu Cinta Gadis Pemuja Setan. Sebuah kisah misteri dari Kang Asep Hidayat. Untuk nama tokoh dan daerah, semua sudah disamarkan. Karena sesuai permintaan narasumber yang salah satu tokoh dalam cerita ini. Langsung saja ke bagian ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Masa muda, masa yang sangat bahagia. Walau masih ada sebagian yang mungkin kurang beruntung dalam hidupnya. Sehingga tidak dapat menikmati kebahagiaan di masa mudanya. Tapi, minimal, di masa muda kita masih bisa menikmati kesehatan serta fisik yang kuat. Demikian pula dengan seorang pria muda bernama Danny. Danny yang saat itu berusia 24 tahun hidup di kota yang gemerlap, yaitu di Pulau B. Di Pulau B, Danny hidup sendiri. Artinya, ia jauh dengan keluarga. Karena di Pulau B, Danny bekerja. Hidup di kota yang penuh dengan gemerlap, Danny yang dapat dikatakan sebagai anak muda, tentunya masih berjiwa penuh hilora. Didukung dengan pekerjaan yang lumayan baik, serta perawakan yang bagus pula. Walau wajahnya, ya biasa saja. Dengan apa yang ada pada dirinya, sudah pasti sangat mempermudah untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Malam itu, kira-kira jam 8 malam, sepulang melaksanakan tugas, Danny langsung berbersih diri dan salin pakaian. Kemudian ia bersiap diri untuk pergi keluar mencari makan. Malam itu, suasananya terasa sangat ramai. Maklumlah, malam itu malam minggu. Kalau istilah di kota Batam, yaitu Lady's Night. Sahabat semua pasti paham ya dengan istilah itu. Danny terus melajukan kendaraannya menuju kota Nagoya di mana tempat tangganannya makan, yaitu di Simbang Lampu Merah Lipobeng yang tembus ke daerah Pelita. Singkat cerita, setelah tiba di sana, Danny langsung pesan makan, sembari menunggu menumahkan malam yang ia pesan datang. Danny mengambil ponsel di tas kecilnya yang selalu setia menemani dia kemanapun pergi. Danny mengotak-ngatik ponsel jangkriknya, karena pada masa itu belumlah seperti saat ini sudah banyak macam ponsel modern. Danny menelpon seseorang. Assalamualaikum, lagi di mana, dek? Ucap Danny setelah teleponnya tersambung. Oh, kamu lagi di kosan ya, dek? Udah makan belum, dek? Kisngila, temani mas makan. Dan, oke, aku tunggu ya di tempat biasa. Ucap Danny lagi. Ya mungkin seseorang yang ia telpon mengatakan sedang di kosannya, sepertinya Danny mengundang seseorang tersebut untuk makan bersama. Tak lama berselang. Kira-kira, 15 menit kemudian, terlihat ada mobil taksi berhenti, dan turun seorang wanita muda yang cantik dan seksi. Melihat itu Danny tersenyum senang. Wanita itu berjalan, dan langsung menghampiri di mana meja Danny. Hei, cepat kali datangnya. Katanya tadi masih tiduran. Hahaha. Sapa Danny ceria? Iya, mas. Soalnya kamu yang ngajak makan. Makanya aku cepat datang. Takut keduluan sama cewek lain. Jawab wanita cantik itu menggoda. Hahaha. Bisa aja kamu, dek. Oh ya. Kamu mau pesan makan apa? Tanya Danny. Aku males makan, mas. Bayangnya dimakan kamu aja. Ucap wanita itu lagi menggoda. Hahaha. Malu didengar orang. Dasar Vina bocor. Pungkas Danny merasa risih. Karena malu takut didengar orang lain. Singkat cerita, Danny dan Vina selesai makan malamnya. Sembari merokok santai, Danny berkata kepada Vina. Malam ini kita jalan kemana, dek? Tanya Danny ke Vina. Akan berlanjut kemana malam itu? Hmm, terserah mas aja mau kemana. Untuk mas aku akan selalu ada. Hehehe. Jawab Vina santai. Yaudah, kita jalan aja dulu sambil mikir mau kemana lagi kita. Ucap Danny. Setelah membayar makan, lalu mereka ke parkiran. Di perjalanan sambil nyetir, mereka mengobrol dan terus bercanda. Ya, mereka memang belum lama kenal. Namun sudah terasa dekat. Setelah menggalilingi kota, akhirnya mereka sepakat untuk bersantai di sebuah pub dan KTV. Di pub mereka memilih duduk di sofa yang paling sudut. Sesuai pesana Danny. Suasana di dalam pub yang temarang bernuansa romantis diringi alunan musik jazz. Mas, ngomong-ngomong emang gak bakal ada yang marah sama aku nih. Tiba-tiba saja Vina berbisik kepada Danny. Hehehe, marah? Siapa yang marah? Dan kenapa juga marah sama kamu? Jawab Danny balik bertanya. Iya, cewek mas lah yang marah. Jawab Vina seraya mencubit. Manja tangan kanan Danny. Hehehe, wacok kamu. Mana ada mas punya cewek? Mana ada yang mau sama mas? Jawab Danny sembari tertawarnya. Alah, mas pasti bohong. Uh, dasar laki-laki banyakan gombal. Pengkas Vina manja. Yang kemudian ia mulai berani menyadarkan kepalanya di bahu Danny. Tak terasa malam semakin larut. Hingga kira-kira jam 1 malam, Danny dan Vina memutuskan untuk keluar dari pub. Setelah keluar dari pub, Danny mengantar Vina pulang ke kosannya yang masih di area Nagoya. Abis nganter adek, mas mau kemana lagi? Tanya Vina ketika di perjalanan pulang. Eh, gak tahu deh. Mungkin langsung pulang aja deh. Jawab Danny. Mendingan mas ke kosan aku aja. Kita ngobrol-ngobrol dulu gimana mas? Pintah Vina dengan manja ke Danny. Mendapat ajakan Vina. Sejenak Danny terdiam seakan tengah berpikir. Lalu ia berkata, Serius kamu ngajak mas ke kosan kamu deh? Kamu gak takut apa? Hah? Emang takut kenapa mas? Tanya balik Vina ke Danny. Iya, takutnya aku kilaf. Soalnya kamu cantik. Jawab Danny sembari tertawa. Setelah memarkirkan mobil di area parkir kosan Vina, Danny dan Vina langsung turun dan melangkah menuju kamar kos Vina yang berada di lantai dua. Di dalam kamar, mereka asyik mengobrol panjang lebar sembari makan camilan. Vina merebahkan kepalanya di dada Danny yang saat itu melepaskan baju yang ia kenakan karena takutnya jadi kusut. Jadi lentik dan lembut Vina membelai lembut puluh halus di dada Danny. Tak terasa mereka tertidur dengan pulas setelah melakukan itu. Seperti sudah menjadi kebiasaan, setiap jam empat subuh Danny sudah terbangun dengan cepat ia mengenakan pakaiannya dan pamitan pulang. Mas, aku gak ngantar kamu ke mobil ya. Ujar Vina seraya membeluk Danny dari belakang dan melinggarkan tangannya ke pinggang Danny. Iya, gak apa-apa deh. Yaudah mas pulang dulu ya. Jawab Danny. Beneran ya pulang, jangan singgah kemana-mana lagi. Pesan manjah Vina ke Danny. Iya manjah. Jawab Danny seraya mencium tangan Vina dan melepaskan ranggulan Vina. Lalu Danny keluar dari kamar Vina. Setelah keluar, Danny menutup kembali pintu kamar Vina dan melangkah ke sebelah kiri. Di mana, di ujung lorong terdapat tangga turun. Namun ketika ia akan melangkah ke kiri, ujung ekor matanya sempat melirik ke sebelah kanan lorong. Astaga. Danny terkesiap karena terkejut. Di lorong kosan yang temaram. Danny melihat ada seorang wanita dengan rambut kusut menghadap keluar jendela yang berada di ujung lorong sebelah kanan itu. Aduh, bikin baget aja nih cewek gimbal. Lagian ngapain subuh-subuh nongkrong disitu? Gerutu Danny dalam hati. Lalu Danny terus melangkah dan turun menuju di mana mobilnya terparkir. Setibanya, di dalam mobil dan menghidupkan mobil kesayangannya itu dan bersiap untuk jalan. Tanpa sengaja ia meliri kaca spion depan yang posisinya dekat dengan kepala. Kembali Danny terkejut. Karena dari kaca spion tersebut, Danny dapat melihat ke arah belakang mobilnya. Di belakang mobilnya, Danny melihat dengan pasti perempuan berambut gimbal itu berdiri membelakangi mobilnya. Aneh cewek ini. Perasaan duluan aku yang turun dari atas. Kenapa pula sekarang dia sudah ada? Di belakang aku. Tangga turun kan cuma satu. Fikir Danny heran. Namun ia terus melajukan mobilnya. Beberapa saat di perjalanan pulang, Danny masih kefikiran dengan perempuan aneh itu. Hingga terdengar ponselnya berdering tanda ada seseorang menelponnya. Duh siapa pula lah subuh-subuh begini nelpon. Gerutu Danny. Dengan malas, Danny mengambil ponselnya yang ia letakkan di cok sebelah kirinya. Terlihat di layar ponselnya sebuah nomor dan nama. Sena. Ngapain dia ini nelpon jam segini? Gumam Danny. Lalu ia mengangkatnya. Halo beb. Ada apa jam segini nelpon? Jawab dan tanya Danny setelah tersambung. Sejenak tidak ada jawaban. Hanya terdengar suara nafas yang kuat. Kembali Danny bertanya. Halo beb. Kamu kenapa? Demikian tanya Danny yang kedua kali. Where are you now? Go to my house now. Demikian jawab Sena dari ponsel. Dimana kamu sekarang? Datang ke rumahku sekarang. Yang terdengar sangat aneh. Yang tentunya membuat Danny merasa heran. I was on my way home from work. Jawab Danny. Lalu telepon terputus. Aku sedang berjalanan pulang dari kantor. Merasa heran dan khawatir kepada Sena. Akhirnya Danny memutuskan untuk singgah ke rumah Sena. Sena adalah seorang wanita muda dan cantik. Maklumlah Sena belasteran Kanada. Wajah dan penampilannya benar-benar bule banget. Sena seorang jada muda tanpa anak yang saat ini menjadi kekasihnya Danny. Setibanya di depan rumah Sena. Danny langsung turun dan masuk ke dalam rumah Sena. Danny memang memegang kunci cadangan sendiri. Karena Sena memang tinggal sendiri di rumah itu. Sebuah rumah mewah di kawasan elit. Setelah di dalam rumah Sena. Danny langsung melangkah menuju kamar Sena. Yang berada di lantai dua menghadap ke arah depan. Terlihat gelap di dalam rumah itu. Karena nyari semua lampu. Tidak ada yang dinyalakan. Hanya sedikit bias sinar lampu di balkon yang masuk melalui celah ventilasi. Pep, buka pintunya. Aku datang. Ucap Danny setelah mengetuk pintu kamar Sena. Hening tak terdengar jawaban. Kembali Danny mengetuk dan memanggil Sena. Namun tetap tidak ada jawaban. Perlahan Danny memutar handle pintu kamar dan mendorongnya. Ternyata pintunya tidak dikunci. Danny langsung masuk. Kamar terlihat gelap. Dengan tangan kirinya ia merabah dinding sebelah kiri pintu kamar. Untuk menghidupkan lampu kamar. Cekrek. Seketika ruang kamar Sena yang luas dan serba luks. Menjadi terang benderang. Di dalam kamar, Danny tidak mendapati Sena. Ia terus mencari Sena hingga ke dalam kamar mandi. Namun tetap saja tidak ia temukan. Pep, kamu di mana? Tanya Danny. Suasana tetap bening dan tak ada jawaban. Lalu Danny beranjak melangkah keluar kamar. Untuk mencari Sena yang ia fikir mungkin kekasihnya itu sedang di luar kamar. Namun baru saja dua langkah menuju pintu. Tiba-tiba saja. Ah, my boy. Terdengar suara desisan serta bisikan pelan. Seketika Danny menghentikan langkahnya. Kepala Danny celingak-celingguk mencari Sena. Pep, kamu di mana? Jangan berjanda dong jam segini. Ucap Danny seraya membalikan badan dan melangkah ke arah tempat tidur. Lalu ia merebahkan tubuhnya di atas kasur empuk. Dan memandang ke arah pelafon kamar bercat warna putih itu. Di saat itulah Danny sangat terkejut dan berteriak. Kedua matanya terbelalak hingga tubuhnya berasa kaku. Karena terkejut yang teramat sangat. Dari atas tempat kasur, Danny menemukan orang yang tengah ia cari. Sedang menempel di pelafon layaknya seekor cicak. Rambutnya yang lurus pirang mencuntai ke bawah. Raut wajah dan kedua matanya memandang ke arahnya. Ya, dialah Sena. Belum sempat, Danny dapat menguasai jiwanya yang terkejut. Tiba-tiba saja, bak seekor kelelawar besar. Sena turun melayang dan... Sena langsung hinggap dan menghimpit tubuh Danny. Yang posisinya tengah terlentang di atas kasur. Tanpa berkata sepatah-katapun, Sena bagai singa betina yang lapar. Langsung bergerilia mencium dan mencumbu Danny. Hingga dalam waktu singkat, nyaris, Danny tidak lagi menggunakan pakaian. Saat itu Danny hanya diam. Perlahan, Danny mengikuti arah permainan liar Sena. Danny bagai terhipnotis akan itu hal yang biasa. Entah berapa lama akhirnya tubuh Sena melemah. Dengan keringat bercucuran, ia terkulai. Dan terbaring di samping kiri tubuh Danny. Lalu mereka tertidur dengan pulas. Entah sudah berapa lama Danny tertidur dengan pulas. Hingga tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang membuatnya terjaga dari tidurnya. Namun, kedua matanya masih sangat mengantuk. Ya, mungkin karena semalaman kurang tidur. Danny merasakan sesuatu yang berat menimpa tubuhnya. Namun jujur, ia merasakan juga hal yang membuat fikirannya melayang ke alam yang indah. Perlahan, ia membuka kedua matanya. Samar, ia melihat seraut wajah cantik berambut pirang tengah duduk di atas tubuhnya. Terasa jari keramatnya begitu hangat. Hmm, Danny baru memahami apa yang tengah terjadi. Akhirnya Danny hanya diam pasrah dan menikmati keadaan yang ada. Sesekali ia mengimbangi tarian liar Sena. Hari Senin, hari yang penuh dengan kegiatan bagi setiap pekerja. Demikian pula dengan Danny. Hari itu Danny terlihat sedikit gelisah. Karena sejak tadi malam, ia tidak dapat menelpon Vina. Karena ponsel Vina tidak aktif. Hingga siang itu ketika jam makan siang di kantin, ia masih terus menelpon Vina. Danny melangkah ke salah satu kantin di kantornya untuk memesan makan. Tanpa sengaja, ia melirik ke meja kasir. Terlihat koran hari yang terbaru atau koran hari ini. Sempat ia membaca berita utama di halaman pertama koran tersebut yang bertuliskan penemuan mayat. Penasaran, Danny meminjam koran itu dan ia kembali duduk di kursi pojok kantin yang terlihat masih sepi. Danny membaca berita itu dengan seksama. Tiba-tiba saja, tubuhnya gemetaran. Ya, berita yang ia baca di koran itu kasus penemuan mayat seorang wanita cantik di dalam kosan yang diduga korban pembunuhan dengan cara yang sadis. Yang membuatnya terkejut hingga membuat tubuhnya terasa gemetaran bukan karena kasus pembunuhannya. Karena hal itu ia sudah terbiasa. melainkan yang menjadi korbannya, yaitu Vina. Keterangan yang ditulis kondisi korban sangat mengenaskan dengan beberapa sayatan di bagian wajah seperti bekas cakaran binatang yang berkuku tajam serta gigitan di bagian tenggorokan yang mungkin itu mengakibatkan korban meninggal dunia. Beberapa hari pasca meninggalnya Vina, Danny masih terlihat sedih. Walau Vina bukanlah sebagai kekasih, namun Danny merasa sangat dekat, apalagi pernah bersama di kamar kosannya. Sikap Danny yang murung memancing Sena untuk bertanya mengapa ia terlihat murung dan banyak diam ketika mereka duduk di sebuah kafe. Kamu, kenapa beberapa hari ini kau kelihatannya tidak bersemangat dan sedih, Pep? Tanya Sena sembari menggenggam mesra tangan Danny. Sesaat Danny hanya diam, sembari memandang ke arah lain. Lalu dengan lirih, ia menjawab, Aku, aku sedih temanku meninggal, Beb. Dia mati dibunuh, ujar Danny. Hmm, jadi itu yang membuat kamu sedih? Ya sudah, mungkin itu sudah ajal dia. Ya, ucap Sena santai menanggapi cerita Danny. Iya, aku tahu itu sudah ajal dia. Tapi dia itu temanku, jadi wajarlah aku sedih. Ucap Danny sembari menatap Sena, merasa kurang berkenan dengan ucapan Sena yang acuh. Lalu mau kamu apa? Kamu mau aku menangis gitu? Kamu gali lagi tuh mayatnya. Aku tidak suka koronat teman kamu yang sudah mati. Kamu cuekin aku. Ucap Sena kesal, Seraya yang melepaskan tangannya dan beranjak hendak pergi. Melihat Sena tersinggung, Danny merasa bersalah dan menarik tangan Sena agar duduk kembali di sampingnya. Seraya berkata, Loh, kamu kok jadi marah? Ya, nggak mungkin lah seperti itu, Beb. Aku hanya merasa sedih saja apa salahnya. Ucap Danny lembut kepada Sena. Ya, salah dan sepantasnya temanmu itu mati, perempuan final. Ucap Sena ketus, sembari menatap tajam Danny. Mendengar ucapan dan melihat sikap Sena yang demikian, tentu saja membuat Danny terkejut. Lalu ia berkata, Beb, kamu kok seperti itu bicaranya? Tak baik berbicara seperti itu sama orang yang sudah meninggal. Ucap Danny kesal. Namun ia berusaha untuk bersikap sabar dan nembut karena Danny merasa tidak enak jika sampai ribut di kafe. Sena hanya diam tidak menanggapi teguran Danny. justru ia mengelengos, acuh, lalu berkata, Sudahlah, aku tidak mau membahas temanmu lagi. Sebaiknya kita cepat menikah dan pergi ke negara aku. Hmm, oke lah, kita pulang saja yuk. Jawab Danny malas untuk keribut dan mengajak Sena pulang saja. Hari demi hari, terus berlalu. Terlihat sikap Danny kembali ceria. Aktivitas serta kehidupannya kembali seperti semula. Menikmati hidup di usia mudanya. Walau sebenarnya usia Danny saat itu sudah layak untuk memikirkan ke arah lebih dewasa lagi. Seperti menikah. Karena setiap ibunya yang di kampung menelponnya selalu menanyakan kapan ia menikah dan memiliki anak. Namun, setiap kali ibunya bertanya kapan menikah, Danny hanya tertawa dan menjawab jika ia belum berpikir untuk menikah. Ibu Danny tidak bisa memaksa jika memang itu keputusan anaknya. Namun suatu hal yang wajar namanya seorang ibu menginginkan anaknya segera menikah karena memang sudah saatnya. Beb, ibuku tadi menelponku. Ucap Danny ke Sena sembari santai menonton TV di kamar Sena. Hmm, terus mami bilang apa? Tanya Sena seraya menghadap dan memeluk mesra Danny. Ibuku bertanya kapan aku menikah. Aku bingung sama ibuku. Setiap menelpon selalu saja bertanya kapan aku menikah. Ujar Danny sembari mengelah nafas berat. Hmm, kenapa kamu harus bingung? Ya cepat saja kita menikah. Tapi aku mau kamu berhenti bekerja. Kamu harus saja perusahaan papi. Lagian berapa sih gajimu, Beb? Ucap Sena yang ucapannya membuat Danny terdiam dan memandang saja Sena lalu berkata, Beb, aku tidak suka kamu merendahkan pekerjaanku. Karena inilah jerih payah dan perjuangan keluarga ku menjadikan aku seperti saat ini dan aku tidak mungkin untuk meninggalkan pekerjaanku saat ini walau gajiku tak seberapa buatmu. Ucap Danny sedikit kesal. Ya, aku mengorok sih, Beb. Tapi bagaimana dengan aku? Kalau kamu masih bekerja seperti saat ini, kamu jarang ada waktu untuk aku dan bagaimana kamu bisa ikut dengan kukulan negeri? Ujar Sena. Kembali Danny mengelah nafas berat. Danny benar-benar sulit untuk mengambil keputusan. Kita jalani saja dulu hubungan kita ini. Tapi ada satu hal yang aku inginkan darimu, Beb. Ucap Danny kepada Sena seraya menatap dengan serius. Mendapat ucapan serta tatapan serius dari Danny, Sena balas menatap seraya berkata, Apa yang kamu inginkan jerihku, Beb? Rumah? Mobil bagus? Perusahaan? Aku ada untukmu! Lalu apa lagi? Ujar Sena pasti. Mendengar jawaban Sena, Danny menggelengkan kepala pelan lalu menjawab, Bukan itu yang aku inginkan. Karena aku mencintaimu. Bukan karena itu semua. Tapi aku ingin kamu tidak terlalu posesif kepada aku. Aku ingin kamu lebih mengerti akan diriku. Seperti di saat aku tengah bekerja, kamu kan tahu profesiku apa. Demikian, ujar Danny tegas. Mendengar ucapan Danny, seketika wajah Sena terlihat sedih, lalu ia berkata dengan pelan. I'm like that because I love you, Beb. Aku seperti itu karena aku cinta kamu, ucap Sena dengan suara bergetar. Terlihat kedua matanya berkaca-kaca. Melihat Sena sedih tentu saja membuat Danny jadi merasa bersalah. Maafkan aku sudah membuatmu menangis. Tapi aku hanya ingin kamu sedikit mengerti aku, ucap Danny seraya memeluk dan mencium Sena. Singkat cerita, suatu hari Sena meminta izin kepada Danny untuk pulang ke negaranya karena papinya tengah sakit. Sempat Sena mengajak Danny untuk ikut dengannya, namun Danny tidak bisa ikut karena bekerja. Beb, aku mau pulang dulu karena papi sakit. Kamu ikut aku ya? ujar Sena kepada Danny. Oke, Beb, tapi aku tidak bisa ikut karena di akhir tahun aku banyak tugas yang harus aku kerjakan. Lain kali saja ya. Dan salam buat papi dan mami. Jawab Danny dan memberi pengertian kenapa ia tidak bisa ikut bersama Sena. Walau merasa kecewa, namun kali ini Sena dapat memahami Danny yang akhirnya Sena berangkat seorang diri. Namun sempat ia berpesan kepada Danny ketika di bandara. Kamu jangan macam-macam ya di sini. Aku percaya kamu dan jangan hianati aku. Mendengar ucapan Sena yang sembari menatap tajam kepadanya, sempat ia tertegun merasa ngeri. Danny tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis dan mengangguk pelan saja. Sementara itu, di rumah besar nan megah, Danny terasa kesepian tanpa Sena yang entah berapa lama dia di negaranya. Sepulang kerja, Danny langsung mandi dan makan malam yang sudah disiapkan oleh asisten rumah tangga Sena. Apalagi asisten rumah tangga Sena tinggalnya tidak menyatu dengan rumah induk. Mereka tinggal di rumah kecil yang sengaja dibangun khusus untuk para asisten rumah tangga. Mang Kohar sebagai tukang kebun. Juga suami Biasi yang sesekali diajak ngobrol Danny di teras samping untuk menghilangkan rasa sepinya Danny. Malam itu, Danny merasa suntuk. Mau keluar rumah malas. Takutnya esok pagi akan terasa mengantuk ketika di kantor. Sebab malam itu bukan malam minggu. Dengan demikian ia harus bekerja. Sambil minum kopi yang dibuatkan oleh Biasi, mereka mengobrol di teras samping. Memang sudah lama kerja di rumah ini, Mang? Tanya Danny membuka obrolan. Lumayan, Pak. Sudah lima tahun. Kalau Bibi, sudah lama di rumah ini. Jawab Mang Kohar dengan sungkan. Santai aja, Mang. Jangan sungkan seperti itu. Macam sama siapa saya aja. Ucap Danny karena terlihat sikap Mang Kohar yang begitu gugup ketika ditanya Danny. Emang aslinya dari mana, Mang? Tanya Danny lagi. Saya tanya dari Jawa Barat, Pak. Jawab Mang Kohar singkat. Oh, orang Sunda dong. Sama saya juga orang Sunda, Mang. Ucap Danny memberitahukan jika ia sama-sama orang Sunda. Mendengar Danny orang Sunda, Mang Kohar terlihat senang dan berkata jika ternyata mereka dapat dikatakan sekampung atau sedaerah. Oh, iya, Mang. Ada yang mau saya tanyakan. Tapi, Mang. Jangan cerita ke siapapun. Apalagi sama nyonya. Ucap Danny sembari menatap wajah Mang Kohar yang tertunduk. Iya, Pak. Mau tanya apa? Tanya Mang Kohar yang kali ini ia meberanikan diri menatap wajah Danny. Begini, Mang. Selama Mamang bekerja di rumah ini, pernah mengalami hal aneh nggak? Ya, maksud saya seperti melihat hal yang aneh. Demikian tanya Danny selilik. Mendengar pertanyaan Danny ketika raut wajah Mang Kohar berubah pucat. Ia terkejut dengan pertanyaan Danny. Mang Kohar tidak langsung menjawab. Sejenak ia mengarahkan pandangan ke segala arah. Seakan pembicaraannya takut ada yang mendengarkan. Lalu ia berkata, namun baru saja ia hendak berbicara, tiba-tiba saja aliran listrik di rumah itu padam. Dengan demikian, suasana menjadi gelap. Maaf pak, saya mau menghidupkan mesin jenset dulu ya. Pamit Mang Kohar seraya beranjak melangkah menuju gudang jenset. Meninggalkan Danny seorang diri di teras itu, menunggu pertanyaan yang belum sempat dijawab Mang Kohar. Dalam gelap situasi di teras itu, Danny mengambil sebatang rokok dari meja dan menyulutnya dengan mancis untuk mengurai rasa suntuk. namun ketika api mancis dinyalakan lagi tanpa sengaja, ekor matanya melirik ke tiang pilar sebelah kanan. Jantungnya seakan berhenti berdetak dan tak jadi menghidupkan rokoknya. Api mancisnya dipadamkan lagi. Dada Danny berdebar kencang, hendak ia nyalakan kembali mancis di tangannya, namun ada keraguan atau tepatnya tidak ada mental. tepat di samping pilar teras yang kira-kira hanya 3 meter saja dari kursi dimana saat itu duduk berdiri. Sesosok perempuan yang tak asing dalam ingatannya, namun ia lupa dimana pernah melihatnya. Belum hilang rasa takutnya, kembali Danny dibuat terkejut bahkan takut. Tiba-tiba saja tercium aroma bosuk seperti bau bangka yang sangat menyengat. Tak sampai di situ, Danny merasakan hembusan angin tetapi hanya di bagian wajahnya saja dan hembusan angin yang menerpa wajahnya itu sangat pusuk. Ang, Mangkohar, teriak Danny memanggil Mangkohar yang belum kembali serta belum juga menghidupkan mesin gensetnya. Hening, tak terdengar jawaban dari Mangkohar. Demikian pula dengan lampu tak jua menyala baik PLN maupun dari genset. Terdengar suara desisan yang entah apa tepat di dekat daun telinga sebelah kanan Danny tidak perlu dijelaskan lagi bagaimana perasaan Danny ia sangat terkejut. Spontan Danny beristihbar dan dilanjutkan dengan membaca ayat kursi. Di saat Danny membaca ayat kursi terdengar suara geraman yang dapat merontokkan mental siapa saja yang mendengarnya. Seketika itu pula, lampu kembali menyala dan situasi di teras itu kembali terang benderang. Setelah lampu menyala, Danny langsung berdiri dari tempat duduknya dan memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Tanpa sengaja, pandangannya mengarah ke lantai teras di hadapannya. Danny kembali beristighfar dan bergidik mengeri. Di lantai granit yang putih, terlihat teratusan bahkan ribuan belatung berserakan menggeliat di lantai itu. Dengan mulut terus beristighfar, Danny bergegas masuk ke dalam rumah dan setengah berlari ia naik ke lantai dua menuju kamar Senna. Setelah di dalam kamar dan mengunci pintunya, Danny naik ke atas kasur. dadanya berdekup kencang serta keringat dingin deras mengalir dari tubuhnya. Entah karena sudah terlalu mengantuk atau mungkin ia tak kuat lagi menahan rasa takut akhirnya Danny tertidur dengan pulas atau mungkin ia tak sadarkan diri. Alunan merdu suara mengaji sayup terdengar dari speaker toa masjid yang ada di kawasan permahan elit itu membangunkan Danny dari tidurnya. Segera ia bangun dan langsung ke kamar mandi setelah berbersih diri dan mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat fardu subuh. Danny memang beragama muslim walau ia sadar gaya hidupnya sudah banyak menyimpang dari ajaran agama yang ia anut. Namun sebagai manusia biasa yang merasa memiliki agama serta pernah belajar agama sesekali pasti ingat akan kewajibannya serta rindu akan Tuhannya. Setelah dan subuh berkumandang yang dilanjutkan ikhoma Danny melaksanakan sholat subuh di kamar itu. Danny memang membawa semua keperluannya di rumah Sena karena Sena memang sebagian non muslim. Setelah melaksanakan sholat subuh Danny langsung menggunakan pakaian kerjanya dan bergikas turun dari kamar hendak berangkat ke kantor walau saat itu masih terlalu pagi. Setelah di lantai bawah Danny bertemu dengan Mang Kohar yang tengah berbersih rumah membantu istrinya. Melihat Mang Kohar Danny langsung manggilnya Mang kesini sebentar panggil Danny ke Mang Kohar Iya pak ada apa? Jawab Mang Kohar menghampiri Danny dengan tetap menundukkan wajahnya. Tadi malam kemana saja? Tidak menghidupkan jenset? Saya panggil Mamang tidak menjawab dan tidak datang. Mamang tahu gak tadi malam ada hantu mendatangi saya? Ujar Danny kesal. Berdapat pertanyaan beruntun dengan nada sedikit ditekan dari Danny terlihat Mang Kohar ketakutan dan merasa bersalah lalu ia menjawab dengan pelan Maafkan saya pak jawabnya singkat lalu ia hanya diam. Melihat sikap Mang Kohar hanya minta maaf dan diam saja Danny tidak bertanya lagi lalu Danny pamitan pergi Ya sudah saya berangkat kerja dulu jaga rumah baik-baik dan kalau ada apa-apa cepat telepon saya ucap Danny lalu melangkah pergi. Hari itu Danny merasa gelisah pikirannya berkecamuk dengan kejadian menakutkan di rumah Sena tadi malam hingga jam makan siang ia pergi ke kantin bersama satu orang teman kerjanya yang bernama Sandy Sandy teman akrab Danny yang biasa kemana saja mereka selalu bersama di kantin sambil makan mereka mengobrol kamu kenapa hari ini kok kelihatan lesu dian tanya Sandy mengawali obrolan iya bang semalam aku kurang tidur jawab Danny singkat ya Sandy memang senior Danny makanya Danny memanggil Sandy abang pasti habis dugem kan ucap Sandy dengan senyum ngejek enggak bang sumpah sumpah tadi malam aku di rumah cewekku bantah Danny pantesan kalau gitu pasti lembur ucap Sandy lagi seraya tertawa sumpah enggak bang lagian cewekku sedang balik ke negaranya enggak tahu berapa lama katanya papinya sakit ujar Danny terus kenapa kamu tidak tidur kalau begitu tanya Sandy seraya menatap Danny didesak Sandy demikian sejenak Danny menghentikan makannya dan meminum air putih lalu ia berkata itulah bang tadi malam aku didatangin hantu gila seram kali bang ujar Danny menceritakan apa yang ia alami mendengar cerita Danny yang didatangi hantu Sandy terkejut dan menanggapi dengan serius yang benar dan masa ia hantu mau datang ke rumah bule ujar Sandy serius lah bang aku gak bohong terus apa hubungannya hantu sama bule bang tanya Danny tak mengerti biasanya bule kan gak percaya sama hantu dan kaku orang yang gak percaya sama hantu gak bakalan didatengin ujar Sandy menjelaskan iya bener bang kan aku bukan bule bang jadi karena itu aku didatangin hantu kali bang tapi kenapa aku didatangin ya ucap Danny bingung ya sudahlah jangan kamu fikirin mungkin kebetulan lagi sial saja makanya kalau sudah asik-asik itu mandi wajib jangan asal cuci saja hehehe celetuk Sandy yang diakhiri tertawa gak kak hush sebarangan abang ini gini-gini subuh tadi aku sholat bang emang abang gak pernah sholat hehehe sambung Danny sembari tertawa pula oh iya bang nanti malam kan malam minggu lady snack bang ucap Danny ke Sandy sembari mengacungkan jari telunjuk ke atas dan menggeleng-gelengkan kepala aku lagi malas Den mendingan aku dimesh saja lah ucap Sandy menanggapi ucapan Danny ayolah bang aku takut di rumah mendingan kita nongkrong habis itu ajak Danny dan terakhir tidak melanjutkan ucapannya dengan mimik aneh sembari cengar-cengir habis itu apa ngamar kok kan aku udah faham kebiasaanmu Den sambut Sandy meneruskan ucapan Danny yang terputus hehehe sok tawa bang nih aku gak ngamar bang cuma aku mau ngajak si Nina cewek VR itu loh bang hehehe ucap Danny seraya tertawa ceria sesaat ia lupa hal menakutkan yang terjadi tadi malam jam 3 sore selesai waktu kerja Danny langsung pulang ke rumah Sena setibanya di rumah Danny langsung mandi dan ganti pakaian lalu ia turun ke bawah untuk menemui Mangkohar yang mungkin berada di belakang dari teras belakang Danny memanggil Mangkohar dan tak menunggu lama Mangkohar pun muncul dengan setengah berlari ia mendatangi Danny dan bertanya ada perlu apa memanggilnya lagi sibuk Mang tanya Danny setelah Mangkohar dihadapannya enggak pak sedang nonton TV saja ada perlu apa pak jawab Mangkohar sembari sedikit membungkukan badan tanda hormat Mang saya mau keluar mungkin malam saya baru pulang soalnya ada tugas luar jadi Mamang sama bibi tidur di kamar tamu saja ya ujar Danny memberitahukan jika ia akan keluar rumah dengan alasan tugas namun Mangkohar terlihat ragu ketika disuruh untuk tidur di kamar tamu biar Mamang sama bibi di ruang keluarga saja pak ucap Mangkohar menolak dengan halus ya sudah terserah saja oh ya ini untuk beli baso kalau lapar nanti malam Danny memberikan selembar uang pecahan 100 ribu rupiah kepada Mangkohar namun Mangkohar menolaknya eh tak usah repot-repot pak ucapnya menolak namun Danny tetap memberikan uang itu ya sudah saya pergi dulu ya Mang hati-hati di rumah kalau ada apa-apa cepat telepon saya ujar Danny lalu berangkat Danny mengendarai mobilnya dengan santai karena waktu masih sore kira-kira masih jam setengah lima sore dari daerah Baloi Danny Danny terus belok masuk ke arah Perniwin lalu memarkirkan mobilnya di sebuah hotel yang ada di daerah tersebut Danny tidak berniat untuk menginap di hotel itu melainkan di lantai dasar hotel ada sebuah pub kecil yang sesekali Danny memang berkunjung di sana di lobby Danny duduk di sofa sembari menelpon halo bang aku dipenuhi ya di tempat biasa abang sekarang dimana oke bang aku tunggu ya tanya Danny kepada seseorang di telponnya sebari menunggu temannya datang Danny mendekati meja VR yang tak jauh dari sofa dimana sebelumnya ia duduk dengan sok cool Danny menyapa dua VR cantik itu masuk sore ya di siapanya setelah dihadapan meja VR itu iya mas mau pesan kamar ya jawab dan sekaligus tanya VR cantik yang terlihat di papan nama sebelah kanannya tertulis nama Shirley hmm cantik juga nih cewek Danny berbicara sendiri dalam hati enggak dek lagi nunggu temen aja lagian untuk apa saya ambil kamar soalnya gak ada temen untuk inapnya juga kan jawab Danny sengaja memancing reaksi dari VR cantik itu hehehe mas bisa aja ucap VR itu sembari tersenyum manis oh ya boleh kenalan banyak temen kan lebih asik ya enggak ucap Danny seraya menyodorkan tangan boleh aja mas jawab mereka dan langsung menerima salam Danny nama saya Danny kamu Shirley kan ucap Danny sok tau seraya menggenggam tangan Shirley lebih lama sekaligus memainkan jari di jelapak tangan Shirley yang membuat Shirley jadi salah tinggal terlihat raut wajahnya bersemu merah di saat Danny tengah beraksi tiba-tiba saja ehem sudah-sudahlah dan terdengar terdengar seseorang berbicara yang ditujukan kepada Danny Danny menoleh ke arah sumber suara dan ternyata itu Sandy yang datang hehehe ganggu aja bang nih ucap Danny malu-malu dan melepaskan tangan Shirley sudah lama nunggu Den tanya Sandy mana tahu aku sudah lama atau belum menungguin ya bang kalau sama Shirley nunggunya hehehe jawab Danny sembari tertawa dan melirik ke Shirley mendengar bergombalan Danny Shirley hanya tersenyum malam saja jadi gimana Den langsung saja kita ke dalam kalau adek-adek ini mau bergabung ayolah ajak Sandy ke Danny sekalian berbahasa-bahasi kepada Shirley dan temannya oke bang jawab Danny singkat dan langsung melangkah menuju pub yang ada di dalam tak lupa yang mengedipkan sedikit mata sebelah kiri ke Shirley dan berkata mas tunggu di dalam ya dek ya mas nanti aku nyusul jawab Shirley dengan senyum manis dan sepertinya sudah satu frekuensi di dalam pub Danny dan Sandy seperti biasa pesan sofa di bagian sudut yang memang mereka lebih nyaman dengan suasana yang lebih temarang minuman Long Island terlihat di atas meja mereka dan kamu bisa gak sekali saja ke tempat nongkonong tidak pakai cewek ucap Sandy ke Danny sembari tertawa kok itu pula yang abang bahas ya gimana ya bang mumpung masih kuat gak perlu pakai jamu seperti abang jawab Danny seraya memperagakan badan layaknya seorang bina ragawan ush kurang ajar kamu ucap Sandy sembari mengacungkan jari telunjuknya di depan bibir dan tertawa demikian pula dengan Danny di tengah Sandy mengobrol terlihat ada seorang wanita menghampiri mereka dengan sebuah mic di tangannya wih ada Danny siapanya setelah di depan sofa Danny dan Sandy hei sayang jawab Danny dengan senyum terbaiknya lalu wanita cantik itu duduk di sebelah Danny sembari memeluk manja Danny hmm enak ya baru datang udah dapat pelukan bisik Sandy ke Danny mendapati bisikan dari Sandy Danny hanya nyengir dan berkata namanya juga di bang singkat cerita Danny dan Sandy setelah bersantai di pub melanjutkan dengan mengambil paket room karena di VIP room lebih tertutup dapat bernyanyi karaoke sepuasnya ketimbang di dalam pubnya di dalam VIP terlihat Sandy terus bernyanyi bergantian dengan pemandu karaoke sedangkan Danny hanya mengobrol dengan Shirley yang sudah lepas jam kerjanya bukan Danny namanya jika saat itu Shirley sudah terlihat begitu dekat dengannya bahkan Shirley sudah tidak sungkan duduk rapat di samping Danny Danny tidak perlu dibahas lagi bagaimana sikapnya kepada Shirley banyak modus dan trik yang ia buat hingga tanpa sadar Danny dengan bebas merangkul bau atau memeluk Shirley apalagi di dalam VIP room yang sengaja dibuat setemara mungkin cahaya lampunya malam terus beranjak mulai larut alunan musik karaoke berganti dengan musik lebih hot lagi Sandy mulai terlihat lebih agresif ia bergoyang bersama pemandu karaoke lain dengan Danny yang masih duduk di sofa bersama Shirley yang duduknya semakin rapat Shirley berdiri dari duduknya dan berbisik ke Danny jika ia hendak ke toilet untuk buang air kecil mas aku ke toilet dulu ya mau pipis bisiknya lalu ia masuk ke toilet yang ada di ruang itu di saat Shirley tengah berari di toilet Danny hanya duduk di sofa sembari Danny memperhatikan Sandy yang sedang asik goyang sesekali sesekali Danny berteriak kepada Sandy ajar bang ucap Danny memberi semangat kepada Sandy namun tiba-tiba saja tawa Danny terhenti ketika tanpa sengaja pandangannya karena cewek pemandu karaoke yang sedang asik bergoyang berhadapan Sandy Danny melihat sesuatu yang tidak asik ya cewek yang sedang asik joket dengan Sandy itu kan perempuan berambut Kimbal yang pernah ia lihat di kosan Vina juga di teras rumahnya Sena waktu sedang mati lampu Danny berkata di dalam hati jantung Danny berdebar serta bulu kuduknya seketika meremang Danny mengucap kedua matanya untuk memperjelas penglihatannya namun tetap penglihatannya tidak berubah di saat itulah perlahan tapi pasti sosok perempuan yang sedang berjoget dengan Sandy menoleh ke arah Danny seraya tersenyum atau lebih tepatnya menyeringai astaga Danny benar-benar shock melihat bagaimana bentuk rupa perempuan itu wajah yang sangat mengerikan banyak luka sayatan membusuk dengan gigi bagian atas terlihat tersusun karena tidak memiliki bibir bagian atasnya tubuh Danny gemetaran dengan kedua mata terbelalak tak dapat ia berbuat apa-apa selain hanya diam mematung memperhatikan perempuan itu dan tiba-tiba saja mas 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 kenapa tanya Shirley yang saat itu sudah kembali dari toilet mendapati Danny yang terlihat aneh tentu saja Shirley khawatir dan panik lalu ia dengan cepat mendekati dinding sebelah pintu masuk dan ceklek Shirley menyalakan lampu utama ruang itu seketika di dalam ruang itu menjadi terang benderang ruangan yang tiba-tiba yang tiba-tiba saja menjadi terang tentu saja membuat semua yang saat itu tengah asyik berjoget menjadi terkejut ditambah dengan keadaan Danny yang seperti tengah kesurupan membuat situasi menjadi panik Sandy langsung mendekati Danny dan berusaha untuk menyadarkannya Dan Danny kamu kenapa sadar Dan tanya Sandy sembari menepuk pipi Danny tak ketinggalan dengan Shirley ia membuka tas kecilnya yang ia letakkan di atas meja Shirley mengambil minyak angin dan langsung dioleskan ke bagian hidung dan pelipis Danny kemudian dipijat-pijatnya beberapa saat kemudian Danny tersadar dan seketika itu pula ia terkejut Danny celingak-celinguk seperti baru terjaga dari tidur melihat Danny sadar Sandy langsung bertanya kamu kenapa Dan tanya Sandy khawatir karena memang beberapa saat yang lalu kondisi Danny sangat mengkhawatirkan aku kenapa memangnya aku kenapa bang jawab Danny tak mengerti melihat itu Shirley berusaha menjelaskan kepada Danny mas sewaktu aku dari toilet tadi aku lihat mas kejang-kejang mata mas itu melotot ke arah bang Sandy seperti kesurupan gitu mas demikian Shirley menjelaskan mendengar penjelasan Shirley Danny langsung terdiam dan bergidik lalu dengan suara gemetaran Danny menceritakan apa yang ia alami aduh mas kau sama ya sama denganku cuma aku lihat perempuan itu di lobby beberapa saat setelah mas masuk ke dalam pub tadi ujar Sherry menceritakan bahwa ia melihat makhluk yang serupa dengan yang dilihat Danny singkat cerita malam itu Danny memutuskan pulang saja tidak melanjutkan untuk hiburan meninggalkan Sandy di VIP room itu bersama yang lainnya di perjalanan pulang Danny merasa bimbang untuk pulang ke rumah Shena karena Danny masih merasa takut dengan yang ia alami di rumah Shena duh pulang kemana aku nih ujar Danny dalam hati karena masih bingung akhirnya Danny hanya berputar-putar keliling kota hingga waktu sudah menunjukkan jam 2 dini hari dan kedua matanya sudah terasa mengantuk untuk mengusir rasa kantuk Danny berhenti di sebuah warung kopi malam yang buka di depan area ruko sembari menikmati kopi panas dan merokok Danny mengutakatik ponselnya belum sempat menemukan siapa yang akan ia telpon justru ponselnya berdering tentu saja hal itu membuat Danny sedikit terkejut terlihat di layar ponselnya nama yang menelponnya saat itu Nina segera Danny mengangkatnya halo dek ada apa nih jam segini nelfon jawab dan tanya Danny setelah tersambung emang gak boleh gitu nelfon jam segini jawab Nina hehehe gak apa-apa sih cuma tumbuhan nelfon mas kangen ya ucap Danny menggoda lagi dimana mas tanya Nina lagi kok masih nanya mas dimana ya di hatimu lah hehehe jawab Danny bercanda yeh serius lah mas aku lagi lapar nih mau keluar males jadi kalau mas lagi di luar dan lagi gak sibuk beliin makan dong ujar Nina yang bermaksud minta tolong belikan makan oh gitu ngomong dong kalau untuk kamu pasti bisa oh ya mau makan apa tanya Danny dan bersedia untuk membelikan makan buat Nina hei makasih ya mas ganteng aku tunggu di rumah ucap Nina senang setelah membeli makanan dan minuman buat Nina Danny segera meluncur ke tempat kosannya Nina setibanya di depan kosan Nina sudah menunggu di depan karena tepatnya Nina mengontrak sebuah rumah kecil tipe 45 dan dia tinggal berdua dengan temannya namun malam itu temannya sedang bekerja sif malam setelah memarkirkan mobil Danny langsung turun yang disambut Nina cepat amat mas datangnya berarti mas sedang dimana tadi tanya Nina kebetulan waktu kamu telepon mas sedang makan di warung tak jauh dari sini yaudah sekalian aja jawab Danny lalu mereka masuk ke dalam rumah dan Nina langsung makan sambil makan Nina mengajak ngobrol dan di saat itulah Danny berkata kepada Nina Nin boleh gak mas numpang tidur di sini atau temani mas tidur dimana yang kamu mau mendengar Danny hendak menumpang tidur atau menemani tidur sejenak Nina menghentikan makanya dan menatap Danny tak mengerti lalu ia bertanya maksudnya gimana mas tanya Nina tak mengerti apa yang dimaksud Danny ah begini maksud mas Nin akhir-akhir ini mas selalu didatangi makhluk seram entah itu beneran atau hanya perasaan mas aja yang jelas mas takut kalau sendiri makanya mas gak berani tidur di rumah sendiri demikian Danny menjelaskan oh gitu aduh mas kalau tidur di rumah ini sepertinya gak bisa gak enak sama tetangga juga temanku kalau di hotel gimana biar Nina biar Nina temani tapi jangan merayap ntar kalau lagi tidur alasan kedinginan ujar Nina memilih untuk menginap di hotel saja oke lah kalau begitu sepetan makannya biar kita berangkat ajak Danny senang karena Nina bersedia menemani nya singkat cerita Danny mengambil kamar yang lumayan bagus di sebuah hotel yang tidak terlalu jauh dari kontrakan Nina tak lupa sebelum ke hotel Danny membeli beberapa makanan ringan buat di kamar kamar itu lumayan luas dengan ukuran tempat tidur yang besar namun hanya ada satu tempat tidur saja Nin kamu tidur di kasur biar mas di sofa aja ya ujar Danny ke Nina dan ia memilih tidur di sofa karena tidak mungkin tidur bareng wah gak enak dong aku mas biarlah aku aja yang di sofa mas jawab Nina menolak eh gak apa-apa Nin mas udah biasa tidur di sofa ucap Danny lagi dan tetap ia yang akan tidur di sofa kalau gak begini aja mas biar adil kita sama-sama di kasur tapi inget jangan macem-macem ya ujar Nina memberi solusi sejenak Danny terdiam seakan tengah mempertimbangkan ajakan Nina padahal dalam hati Danny bersorak-sorai karena itu yang ia inginkan tapi Nin mas kalau tidur buka baju dan hanya pakai celana pendek kira-kira kamu keberatan gak tanya Danny yang memang kebiasaan Danny jika tidur tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan celana pendek saja iya deh mas terserah aja jawab Nina yang terlihat sudah duluan membaringkan badannya di kasur sebelum naik ke atas kasur Danny terlebih dahulu masuk ke kamar mandi untuk melepas tanah panjang dan kaosnya setelah cuci kaki dan muka Danny kembali ke kamar dan membaringkan tubuhnya di samping Nina yang dibatasi dengan bantal kulit lebih dari 10 menit Danny dan Nina membaringkan tubuhnya di kasur tapi mereka belum tertidur justru mereka malah mengobrol banyak hal Nin rencananya menikah tanya Danny ke Nina hmm gak tau mas belum ada judulnya kali mas jawab Nina emang kamu cari laki-laki yang seperti apa Nin tanya Danny lagi mendapat pertanyaan itu Nina tidak langsung menjawab seakan ia tengah berpikir dan Danny kembali berkata kamu cari laki-laki pasti seperti aku kan hehehe sambung Danny seraya terkekeh mendengar ucapan Danny kali ini Nina terkejut seraya berbalik menghadap Danny sembari memukul Danny dengan bantal guling dan berkata dasar GR mas ini ucap Nina sembari terus memukul Danny dengan bantal guling Danny menangkis pukulan-pukulan Nina sembari terus tertawa hingga Danny memeluk tubuh Nina agar menghentikan pukulan bantal guling kepadanya namun Nina terus meronta dan mencipir hehehe ternyata mas orangnya GR-an ucap Nina dan tertawa semakin meronta semakin erat pula Danny mendekat tubuh Nina yang mungil itu ayo ngaku bener kan tiba laki-laki yang kamu suka seperti mas kalau gak ngaku mas cium nih ujar Danny ke Nina tapi Nina tidak menjawab justru terus meronta dan tertawa hingga cup Danny mencium pipi dan bagian leher Nina berulang mendapati ciuman Danny seketika Nina terdiam seraya menatap wajah Danny penuh arti dan berkata mas hanya kata itu yang terucap dari bibir Nina dada Nina terasa berdebar di dada Danny yang tak menggunakan pakaian iya Nin ada apa maaf aku mencium kamu Nin kamu marah ya ucap Danny Nina menggelengkan kepala dan berkata dengan diri enggak mas aku cuma gak nyangka aja dicium kamu mas singkat cerita jam 9 pagi Danny terbangun dari tidurnya masih dari atas kasur dan membejamkan kedua mata Danny merabak kesebelahnya ya Danny mencari Nina namun ia tidak merasakan Nina berada di sebelahnya kemudian Danny membuka kedua matanya dan menoleh ke sampingnya benar saja saat itu Nina tidak ada mungkin sedang di kamar mandi pikir Danny Nin Nina sayang kamu dimana panggil Danny namun tak terdengar jawaban lalu Danny bangun dari kasur dan melangkah menuju ke kamar mandi tapi Nina tidak ia temukan juga lalu Danny kembali ke kamar dan mengambil ponselnya yang berada di meja kecil di samping kasur Danny membuka ponselnya hendak menelpon Nina namun ketika membuka ponsel ia melihat ada beberapa pesan SMS masuk itu dari Nina Danny membuka pesan dan membacanya mas aku pulang duluan karena aku mau kerja mas aku sangat senang dan bahagia makasih ya mas atas kebahagiaan yang telah kita nikmati semalam demikian pesan SMS dari Nina setelah membaca pesan dari Nina sesaat Danny termenung pikirannya kembali beberapa jam yang lalu Danny tersenyum tipis dan mencoba menelpon Nina namun beberapa kali ditelepon tidak tersambung juga karena ponsel Nina dinonaktifkan karena tidak tersambung Danny meletakkan kembali ponselnya di meja bergegas ia mandi dan check out dari hotel itu jam 11 siang Danny tiba di rumah Tina ia langsung masuk ke dalam kamar dan naik ke atas kasur untuk melanjutkan tidur namun baru saja Danny memejamkan kedua matanya perlahan ia merasakan ada seseorang yang naik ke atas kasurnya Danny terkejut dan refleks membuka kedua matanya Danny menoleh ke kanan dan ke kiri mencari siapa yang naik ke atas kasur namun ia tak mendapati sesiapa pun di sana mungkin hanya perasaan saja fikir Danny lalu ia memejamkan kedua matanya kembali kembali ia merasakan ada seseorang naik ke atas kasur dan terasa seperti ada tangan dingin yang meraba perutnya bahkan perlahan terasa seperti ada yang menurunkan celana pendek yang ia kenakan saat itu mungkin karena sudah terlalu mengantuk Danny tak peduli tak peduli lagi siapa itu dan tetap untuk tidur saja entah sudah berapa lama Danny tertidur hingga tiba-tiba ia terbangun karena ia merasakan sesuatu yang membuat tubuhnya terasa mengejang dan tanpa disadari mendesah layaknya tengah merasakan klimaks seketika Danny membuka kedua matanya dan langsung meraba bagian sensitif di tubuhnya Danny sangat terkejut dan langsung duduk di atas kasur lebih terkejut lagi ketika sadar ia sudah tidak menggunakan pakaian sama sekali serta di bagian paling sensitifnya terlihat basah astaga aku mimpi basah atau bagaimana ini demikian ia berpikir thank you di saat tengah kebingungan tiba-tiba saja yang mendengar suara berbisik pelan mengucapkan terima kasih yang entah ditujukan kepada siapa refleks Danny menoleh ke arah sumber suara astagfirullah Danny terkejut dan beristighfar seraya beringsut mundur namun seakan terkunci kedua matanya terus menatap ke depan terlihat sosok perempuan dengan nanggut gimbal acak-acakan tengah berdiri sosok itu menyeringai memamerkan deretan gigi hitamnya lalu melayang menembus dinding tembok kamar setelah sosok menyeramkan itu hilang Danny langsung turun dari kasur dan masuk ke kamar mandi dengan cepat berbersih diri dan berpakaian sesekali ia bergidik merasa takut masih untung tidak seperti cerita dalam sinetron selalu berkata aku benci aku ternoda aku kotor lanjut cerita setelah berpakaian Danny langsung turun ke bawah untuk makan siang karena perutnya sudah sangat lapar tak memakan waktu lama Danny makan siang kemudian ia pergi ke teras samping kiri rumah di teras ia duduk di kursi sembari merokok Danny teringat kepada Nina dan berniat untuk menelponnya assalamualaikum salam Danny setelah teleponnya tersambung waalaikumsalam mas ini Yuli teman rumah Nina jawab seseorang yang mengangkat ponsel Nina dan menyebutkan namanya jika ia Yuli temannya Nina oh ya Ninanya mana Yul tanya Danny heran Nina sedang di ruang operasi mas Nina kecelakaan mas sekarang lagi kritis jawab Yuli dengan mengabarkan jika Nina kecelakaan bahkan kondisinya sedang kritis Danny sangat terkejut mendengar perempuan cantik yang menemannya tidur tadi malam kecelakaan apalagi saat ini kondisinya tengah kritis yaudah sekarang mas kesana ya ucap Danny setelah menanyakan di rumah sakit mana Nina dirawat dan telepon ditutup dengan panik Danny langsung berangkat menuju di mana Nina dirawat setibanya di rumah sakit yang disebutkan Yuli Danny langsung menelpon kembali Yuli untuk menanyakan di mana posisinya saat ini Yul kamu di ruang mana sekarang mas udah di rumah sakit nih tanya Danny ke Yuli ditelepon dan Yuli memberitahukan jika ia saat itu tengah di ruang tunggu setelah tahu di mana posisi Yuli Danny segera menuju ke ruang tunggu di mana Yuli berada saat itu mas Nina mas ucap Yuli menangis dan memeluk Danny ketika bertemu Danny membalas pelukan Yuli dan berusaha menenangkannya yang sabar ya dek sekarang bagaimana keadaan Nina ucap Danny masih di ruang operasi mas jawab Yuli lagi seraya melepaskan pelukannya kemudian Danny mengajak duduk di bangku ruang tunggu kejadiannya kapan ya di mana dek tanya Danny setelah duduk di bangku kejadiannya tadi jam 2 siang sepulang dari kerja katanya tabrakan sama mobil lori mas cuma kira-kira jam 12 siang nelfon aku mas dia bilang waktu di toilet ada makhluk menyeramkan perempuan berambut gimbal gitu mencekak leher dia cuma tiba-tiba ada cleaning service masuk dan makhluk itu tiba-tiba aja menghilang dan Nina langsung keluar dari toilet gitu mas demikian Yuli menceritakan dengan panjang lebar mendengar cerita Yuli awal mula kecelakaan Nina Danny merasa sangat sedih tapi ada yang membuat Danny terkejut hingga dadanya terasa sesak seketika raut wajahnya terlihat pucat pasi yakni sosok perempuan menyeramkan berambut gimbal melihat perubahan raut wajah Danny yang pucat serta tubuh kemetaran tak luput dari perhatian Yuli Yuli merasa khawatir akan Danny dan berkata mas mas Danny kenapa sakit ya mas tanya Yuli khawatir seraya berdiri dan memegang kening Danny dengan telapak tangannya aduh badan mas panas mas sakit ya demikian ucap Yuli semakin cemas namun Danny berusaha mengendalikan diri agar tetap tenang dalam hati ia terus berdoa mas gak kenapa-napa dek jangan cemas ucap Danny berusaha bersikap wajar keluarga ibu Nina tiba-tiba saja ada seorang perawat keluar dari salah satu ruangan memanggil keluarga Nina mendengar nama Nina disebut sontak Danny dan Yuli menoleh ke arah sumber suara bersamaan Danny dan Yuli menjawab iya saya suster jawab mereka serta langsung mendatangi suster itu lalu bertanya ya suster bagaimana dengan Nina tanya Danny dengan suara terdengar bergetar serta raut wajah cemas mohon maaf pak kami tim medis sudah berusaha untuk menyelamatkannya tapi Tuhan berkehendak lain ibu Nina tidak dapat kami selamatkan pak demikian suster itu memberitahukan jika Nina tidak dapat diselamatkan atau kata lainnya bahwa Nina telah meninggal dunia innalillahi wa innalillahi rojaun ucap Danny dengan bergetar serta tubuh kebetaran Danny benar-benar shock begitu mendengar Nina tak dapat diselamatkan terlebih lagi dengan Yuli seketika tangisnya pecah Yuli menjerit isteris ya karena Nina memang teman sekampung dengannya tiga tahun yang lalu mereka datang berdua ke kota B untuk bekerja mereka juga selalu bersama baik dalam suka maupun duka dan kini Yuli harus kehilangan Nina untuk selamanya Danny memeluk Yuli yang saat itu tengah menangis berusaha untuk menenangkan Yuli mas kasihan Nina mas ucap Yuli diselatangisnya iya dek bukan kamu saja yang sedih mas juga sedih baru tadi malam kami bersama dan sekarang dia sudah tidak ada lagi ucap Danny singkat cerita Yuli yang didampingi petugas laka lantas memberitahukan prihal meninggalnya Nina kepada keluarganya di kampung dan atas perundingan dengan pihak perusahaan dimana Nina bekerja agar jendazah Nina dikirim ke kampungnya pasca meninggalnya Nina sudah pasti membuat Danny kembali bersedih dan merasa jiwanya terguncang pasalnya Danny berpikir mengapa setiap perempuan setelah bersamanya selalu meninggal dengan tragis atau minimal terjadi hal buruk ada apa dengan diriku ya Tuhan demikian pertanyaan demi pertanyaan berkecamuk di dalam hati dan pikirannya rintik hujan kerimis perlahan membasahi bumi seakan ikut merasakan kedukaan hati Danny saat itu walau sudah seminggu berlalu Nina meninggal namun bayangan raut wajah Nina masih membekas di hati dan pikiran Danny Danny duduk termenung di balkon seorang diri tatapannya ke depan mengawang serta pikirannya jauh entah kemana di saat itulah tiba-tiba saja ponselnya berdering dengan malas Danny meraih ponsel yang ia letakkan di atas meja kecil di sampingnya terlihat sebuah nomor dan nama di layar ponselnya my love yah Sena yang melepon Danny sangat senang dan segera mengangkatnya halo beb demikian sapa Danny setelah telpon ia angkat dan ternyata Sena memberitahukan jika ia besok pagi pulang ke Indonesia dan meminta Danny untuk menjemputnya di bandara setelah menutup telpon Danny beranjak turun menemui Wiasih dan Mangkohar untuk memberitahukan jika besok pagi Sena pulang bi mang kesini bentar panggil Danny kepada asisten pribadi di rumah itu tak lama berselang dengan tergoboh biasi dan Mangkohar menghampirinya bi mang tolong beberes rumah nyonya besok pagi pulang demikian Danny menyampaikan kepada mereka oh iya bi tolong ganti spray kamar saya ya ucap Danny lagi baik pak jawab Biasih sembari menundukkan badan selepas waktu maghrib Danny keluar rumah berencana membeli segala keperluannya bi saya keluar dulu ya pamit Danny ke Biasih iya pak hati-hati oh iya bapak lama pulangnya jawab dan sekaligus menanyakan lama atau tidak Danny keluarnya belum tau bi kenapa bibi mau nitip apa jawab Danny dan sekalian bertanya barangkali ada yang mau nitip gak apa pak jawab Biasih yaudah kalau gak ada nitip saya pergi dulu ya ucap Danny lalu ia pergi sembari mengendarai mobil dengan santai Danny memperhatikan ruas jalanan yang terlihat sepi malam itu Danny memang tak berniat untuk nongkrong apalagi ke tempat hiburan malam itu Danny merasa sangat lelah mungkin ia masih belum bisa menerima dengan meninggalnya Nina Danny lebih memperlambat laju mobilnya bahkan dengan santai Danny menyelut sebatang rokok sesekali ia memperhatikan pohon hias di taman area perumahan itu hingga tiba di sebuah bundaran yang di tengah bundaran itu terdapat sebatang pohon yang rindang di bawah pohon itu terdapat kursi yang terbuat dari besi ukiran yang terlihat nyaman namun yang membuat Danny fokus memperhatikan area tersebut bukanlah karena memang tempatnya indah dan nyaman tapi seseorang yang terlihat sedang duduk di bangku besi itu di bawah pohon yang temaram dari biya sinar lampu umtaman terlihat ada seorang perempuan dengan pakaian terusan berwarna hitam pendek di atas lutut rambutnya dibiarkan tergerai panjang sepunggungnya perempuan itu duduk sendiri di bangku dengan sikap tengah menunduk seperti tengah melamun perlahan mobil Danny berusaha mendekat dengan memutari tempat itu hingga tepat posisi kursi besi itu tersorot dengan lampu mobilnya Danny seakan sadar ada yang tengah memperhatikannya perempuan itu bangkit dari duduknya dan melangkah kebalik pohon besar yang ada di tengah bundaran itu melihat perempuan itu pergi begitu saja membuat Danny jadi penasaran ia menghentikan mobilnya lalu keluar dari mobil dan perlahan ia melangkah mendekati pohon dimana perempuan tadi pergi mbak mbak ngapain malam-malam begini disini sendiri tanya Danny walau perempuan tadi tidak terlihat olehnya tidak ada jawaban dari perempuan itu Danny semakin penasaran lalu ia melangkah lebih mendekat dan kebalik pohon arah perginya perempuan tadi namun alangkah terkejutnya Danny karena di balik pohon besar itu ia tidak menemukannya astagfirullah kok gak ada mustahil kalau dia bisa pergi tanpa aku tahu kumam Danny merasa heran karena ia yakin perempuan tadi pergi kebalik pohon itu dan jikapun pergi pasti ia dapat melihatnya karena tidak ada sesuatu yang melindungi area tersebut selain pohon besar itu jangan-jangan perempuan itu Danny berbicara dalam hati namun tak diteruskan karena tiba-tiba saja bulu kuduknya seketika meremang bergegas Danny Danny berbalik hendak kembali ke mobilnya namun ketika melangkah ada sesuatu yang mengenai kepalanya dari atas dahan pohon itu refleks Danny menengadah ke atas astagfirullah Danny beristighfar karena benar-benar terkejut bagaimana tidak Danny terkejut kurang dari sejengkal di atas kepalanya ada sesuatu yang menggantung bak sekor kelelawar besar sesosok perempuan yang tak asing bagi Danny ya perempuan meniramkan berambut gimbal itu tengah menggantung di dahan pohon itu dengan posisi kaki mengait di dahan sementara bagian kepala kebawah rambut gimbalnya menjuntai kebawah dan mengenai kepala Danny ketika melintas di bawahnya bagai terkunci pandangan kedua mata Danny menatap wajah makhluk itu tubuh Danny gemetaran dan terasa kaku seperti biasa makhluk menyeramkan itu tidak pernah bicara atau tertawa makhluk menyeramkan itu hanya mendesis saja namun cukup membuat mental Danny diobrak-abrik olehnya di saat Danny terpaku bak patung manekin karena ketakutan terlihat dari arah jalan belakang Danny terlihat ada cahaya lampu menyerot ke arah Danny pak sedang ngapain disitu sapa seseorang dari arah belakang Danny sembari menyerotkan cahaya senter besarnya Danny tidak menjawab pertanyaan seseorang itu karena sungguh Danny tidak dapat menggerakkan mulutnya kedua matanya terus menatap ke arah sosok itu yang seketika melenting naik ke ujung pohon yang rimbun dan gelap pak bapak sedang apa disini kembali orang tersebut bertanya dan kali ini sembari menepuk pundak Danny tepukan orang tersebut yang ternyata seorang sekuriti perumahan yang tengah berpatroli menyadarkan Danny yang terpaku astagfirullah Danny beristighfar dan membalikan badan menghadap sekuriti itu tapi kali ini pak sekuriti yang terkejut setelah mengenali orang yang ia sapa aduh bapak kemandan rupanya sedang apa bapak kemandan disini sambil lihat ke atas pohon ucapnya dengan logat suku flores yang memang pak sekuriti itu orang flores mendapat pertanyaan yang beruntun Danny tak segera menjawab dengan nafas tersengah-sengah Danny menarik tangan sekuriti itu menjauhi pohon itu hingga berada di samping mobilnya aduh pak untung bapak datang kalau tidak bisa mati saya pak ucap Danny dengan suara gemetaran serta raut wajahnya pucat pasti memangnya ada apa bapak kemandan tanya sekuriti itu tak mengerti singkat cerita Danny menceritakan semua yang baru saja ia alami kepada sekuriti itu pak kemandan baru lihat itu perempuan sekali ini ya karena itu perempuan lebih seringnya berdiri di depan rumah busena bukan di sini ucap dan sekaligus tanya pak sekuriti itu ke Danny mendengar ucapan pak sekuriti kepadanya tentu saja membuat Danny terkejut namun ia berusaha menyembunyikan keterkejutannya kepada pak sekuriti lalu Danny menjawab iya pak baru kali ini saya melihatnya yaudah saya permisi pulang dulu ya makasih banyak pak dan selamat bertugas ucap Danny dan langsung masuk ke dalam mobilnya lalu bergerak menuju ke rumah Sena melihat sikap Danny sekuriti hanya mengangguk memberikan hormat ke Danny dalam hatinya ia berkata kok kelihatan aneh bapak kemandan itu lalu kembali pak sekuriti itu melanjutkan berpatroli di area tugasnya setibanya di depan rumah Sena Danny yang tidak jadi belanja keperluannya langsung memarkirkan mobilnya dan masuk ke dalam rumah Danny tidak meminta untuk membukakan pintu ke biisa atau mangkohar karena kelihatannya rumah ini sudah gelap mungkin biisa dan mangkohar sudah tidur fikir Danny Danny membuka pintu menggunakan kunci sendiri lalu ia melangkah menuju kamarnya di lantai dua namun baru saja kakinya menginjakan anak tangga pertama ada sesuatu yang membuat Danny menghentikan langkahnya di dalam rumah yang gelap karena nyari semua lampu di dalam dimatikan Danny mencium sesuatu yang menyengat ya itu bau asap kemenyan siapa yang bakar menyan malam-malam begini di rumah pikir Danny lalu Danny melanjutkan langkahnya dengan sangat pelan ada rasa curiga dalam hati Danny karena Danny melihat ada bias sinar lampu dari pintu kamar yang selama ini tidak pernah dibuka yang posisinya tepat di sambing kamar senar setelah di lantai atas perlahan Danny mendekati pintu kamar sebelah yang tidak tertutup rapat sehingga cahaya lampu dari dalam sedikit menyeruah keluar dengan sedikit menahan nafas serta dada berdebar setelah benar-benar di depan pintu kamar Danny mencoba untuk mengintip ke dalam untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang tengah berada di dalam dan apa yang sedang dikerjakan karena saat itu Danny dapat perlahan Danny mendorong pintu kamar itu sedikit dan saat itu kembali Danny terkejut serasa jantung berhenti berdetak karena di dalam kamar itu Danny melihat sesuatu yang sangat menakutkan di dalam kamar yang temaram Danny melihat sosok yang selama ini selalu menghentuinya tengah berdiri di sudut kamar sementara di hadapannya terlihat Biasi tengah duduk bersila dengan kedua telapak tangannya menyatu di depan yang berisikan berbagai macam sesajen serta terlihat pula kepulan asap kemenyan terjawab sudah aroma kemenyan yang tercium oleh Danny ternyata benar adanya dari kamar ini namun pertanyaannya siapa sebenarnya sosok mengerikan itu mengapa berada di dalam kamar dan mengapa Biasi melakukan hal itu seakan tengah menyembah atau apalah terhadap makhluk itu walau rasa takaruan merasuki jiwanya saat itu Danny berusaha untuk menahan diri agar tetap tenang dengan sangat hati-hati agar tidak ketahuan perlahan ia mundur dan menjauhi pintu kamar itu lalu ia melangkah menuju ke kamarnya setelah berada di dalam kamar Danny duduk di tepi ranjang dengan tubuh kemetaran serta keringat dingin deras bercucuran fikirannya tak karuan menelah ahal menyeramkan yang baru saja ia lihat di kamar sebelah malam terus berjalan semakin larut namun Danny seakan tak merasakan kantuk Danny terus berpikir siapa makhluk itu dan apa kaitannya dengan semua yang telah terjadi akhir-akhir ini hingga tak terasa malam mulai berganti pagi Danny baru merasakan kantuk namun Danny harus berangkat kerja ke kantor setelah mandi dan menggunakan pakaian kerja Danny langsung pamitan ke biasi bi saya pergi kerja dulu ya tolong bersihkan rumah karena siang nanti nyonya pulang pamit Danny ke biasi oh ya bi sebenarnya ada hal penting yang mau saya tanyakan ke bibi tapi enggak sekarang sambung Danny lagi seraya menatap tajam mata biasi mendengar ucapan Danny yang terakhir bahkan ditatap demikian biasi terlihat gugup dan hanya menganggup pelan serta menundukan wajah menghindari beradu tatap dengan Danny yaudah saya pergi dulu ya assalamualaikum lalu Danny berangkat kerja jam 1 siang Danny meminta izin kepada atasannya dengan alasan menjemput keluarga di bandara beruntung atasannya memberikan izin ke Danny setelah mendapat izin Danny langsung meluncur ke bandara untuk menjemput Senna tak lama menunggu di terminal kedatangan terdengar ponselnya Danny berdering dan itu Senna yang menelponnya halo beb kamu dimana tanya Senna ke Danny setelah tersambung ya halo aku sudah nunggu kamu nih di bandara singkat cerita setelah bertemu Danny dan Senna langsung naik ke mobil lalu menuju pulang ke rumah setibanya di depan rumah terlihat Mangkohar dengan bi asih sudah menyambut di teras depan yang memang sudah diberi kabar oleh Danny jika Senna sang majikan tengah di perjalanan pulang ke rumah setelah memarkirkan mobil Danny langsung membuka bagasi dan meminta agar Mangkohar dan bi isah mengangkat dan memasukkan ke dalam rumah sementara Danny dan Senna langsung masuk ke dalam rumah Senna memilih untuk langsung istirahat tidak berniat makan walau bi asih sudah masak berbagai makanan kesukaan Senna karena setelah dari bandara Danny membawanya makan Senna dan Danny langsung masuk ke dalam kamar ben aku kangen sama kamu kamu kok lama kali disana ucap Danny seraya memeluk Senna memangnya kamu saja yang kangen aku juga kangen sama kamu tapi bagaimana lagi papi tidak mau aku tinggal sebelum ia sehat jawab Senna seraya membalas pelukan Danny oh ya kita mandi dulu yuk biar seger dan setelah mandi baru kita istirahat ujar Danny ke Senna memberi ide lalu mereka masuk ke dalam kamar mandi bersama sembari mandi bersama mereka mengobrol dan diselingi dengan candaan sungguh menambahkan kemesraan diantara mereka sini sayang aku gosok punggungmu ucap Senna untuk menggosokkan bagian punggung Danny dengan spon tanpa berkata Danny membelakangi Senna untuk menggosokkan punggungnya dan setelahnya bergantian Danny menggosokkan tubuh Senna setelah merasa cukup bersih dan segar Danny dan Senna mengeringkan tubuh dengan handuk namun tanpa terduga oleh Senna tiba-tiba saja Danny merangkulnya dan memangku Senna dibawa masuk ke dalam kamar begitu saja tanpa mengenakan handuk lalu mengembaskan tubuh Senna di atas kasur lalu bagai singa jantan kelaparan Danny menyergap tubuh Senna dengan puas selanjutnya ya begitulah singkat cerita jam 5 sore terlihat Danny dan Senna keluar dari kamar dan turun ke bawah untuk makan mungkin setelah bekerja keras perut mereka terasa lapar dan perlu asupan makanan untuk memulihkan tenaga setelah selesai makan Danny dan Senna juga Mangkohar serta Biasi duduk santai di ruang keluarga sembari membuka barang bawaan Senna dari luar negeri Mangkohar dan Biasi terlihat hal yang terlihat beda dengan sikap Biasi apabila tanpa sengaja beradu tatap dengan Danny Biasi terlihat gugup salah tingkah dan sikap Biasi terbaca oleh Danny namun Danny berusaha bersikap acuh walau hatinya semakin penasaran selepas waktu maghrib terlihat Senna sudah mulai mengantuk mungkin karena ia benar-benar lelah setelah melakukan perjalanan cukup lama Bep aku mengantuk ucap Senna ke Danny seraya berdiri dan menarik tangan Danny untuk masuk ke dalam kamar kamu aku antar ke kamar tapi aku mau ngopi dulu sama Mangkohar aku belum ngantuk ucap Danny Senna hanya menganggup dan terus menguap karena sudah terlalu mengantuk bi buatkan kopi ya buat kami bentar lagi saya turun ucap Danny ke Biasi lalu Danny mengantarkan Senna ke kamar dua canggir kopi sudah dibuatkan Biasa dan seperti biasa diletakkan di meja teras sebelah kiri rumah terlihat Mangkohar dan Biasa menunggu Danny sembari mengobrol namun sudah hampir satu jam Danny belum juga turun hingga kopi di canggir pun mulai dingin kok lama ya bapak di atas mungkin bapak lupa abah panggil aja bapak ke kamarnya ujar Biasi ke suaminya untuk memanggil Danny dengan sedikit ragu Mangkohar beranjak dari duduknya hendak coba memanggil Danny namun baru saja ia hendak melangkah terlihat Danny muncul dari dalam sembari berkata aduh maaf keamanan saya turunnya emang pasti kopinya sudah dingin ujarnya seraya duduk di kursi teras iya pak kenapa badan bapak sampai basah berkeringat seperti itu tanya Mangkohar ke Danny yang memang saat itu wajah Danny terlihat pucat serta tubuh basah karena keringat mamang itu dipertanyakan seperti gak pernah mudah saja biasalah mang jawab Danny seraya tertawa terbahak yang tentunya membuat Biasi yang saat itu berada bersama Mangkohar dan Danny jadi tersipu malu mendengar ucapan Danny oh iya pak kopinya biar bibi panaskan aja bentar ya ucap Biasi menawarkan untuk melalikan topik pembicaraan ah tak usah lagi biar sajalah ntar di dalam perut juga jadi sama tolak Danny dengan candaannya seraya meminum kopinya oh ya mang bi saya mau nanya tentang malam tadi ketika sepulang dari luar gak sengaja saya lihat bibi di kamar sebelah bibi pasti tahu siapa sebenarnya perempuan seram itu ujar Danny yang tiba-tiba saja merubah topik pembicaraan dan bertanya dengan serius mendapat pertanyaan dari Danny kepadanya sungguh membuat biisa terkejut seketika raut wajahnya terlihat pucat pasi dan tubuhnya gemetaran bapak lihat bibi di kamar itu ya maaf pak bibi bertak sebelum selesai biisa berbicara tiba-tiba saja ada sebuah batu berukuran kira-kira sebesar kepalan bayi mengenai pintu teras dengan kuat seperti sengaja ada seseorang yang melemparnya dengan kuat tidak sampai di situ tiba-tiba saja berembus angin kencang serta berbau amis menerpa mereka yang tengah duduk di teras keadaan demikian sudah pasti membuat mereka terkejut biasi dan mangkohar terlihat sangat di teras dengan raut wajah tegang di saat itulah entah apa yang merasuki denny tiba-tiba saja ada keberanian dalam jiwanya ia tetap berdiri di teras itu lalu ia berkata yang entah ditujukan kepada siapa sekarang aku faham siapa kamu kamu sebangsa ipris jahannam apa sebenarnya maumu demikian ucap denny dengan suara tegas namun bergetar sesaat kemudian angin berbau amis darah segera meredah namun berubah menjadi angin lembut berbau bangkai yang sungguh membuat perut denny merasa mual terdengar suara geraman dari sebelah kanan denny refleks denny menoleh ke kanan namun ia tidak melihat apapun di sana mendapati situasi demikian denny teringat dengan pesan ayahnya denny jika ada sesuatu yang mengganggu ada suara tapi tidak ada wujud kamu cepat pergi karena itu berbahaya demikian pesan ayahnya denny ketika kecil dulu denny bergegas masuk ke dalam dan mengunci pintu lalu dengan langkah cepat ia menuju kamar namun ketika ia menaiki anak tangga menuju ke lantai dua denny dikejutkan oleh sesuatu yang benar-benar tidak asing baginya di keremangan cahaya di dalam rumah dari balik celah anak tangga yang terbuat dari kayu jati itu denny melihat sosok perempuan gimbal itu berada di bawah tangga tengah berdiri menengadah memandang ke arahnya astagfirullah melihat itu denny hanya beristighfar walau tetap saja denny merasa takut namun kali ini denny terlihat lebih tenang mungkin karena sudah terlalu sering bertemu dengan makhluk itu walau tetap saja makhluk itu tidak terlihat akrab dengannya denny terus melangkah menaiki anak tangga dan langsung masuk ke dalam kamar di dalam kamar denny melihat senna telah tertidur dengan pulas dengan bulu kuduk masih meremang ia membaringkan tubuhnya di samping senna sebenarnya denny ingin menanyakan tentang sosok perempuan menyeramkan itu kepada senna mengapa selalu datang kepadanya bahkan makhluk itu kini ada di rumah namun denny tak tega jika harus membangunkan senna yang sudah pasti lelah karena telah melakukan perjalanan dari negaranya akhirnya denny memutuskan untuk segera tidur walau mungkin ribuan pertanyaan berkecamuk di dalam fikirannya jam setengah lima subuh denny bangun sejenak ia masih bermalasan di kasur samar terdengar suara azan subuh berkumandang terasa begitu menyejukkan hatinya seakan dengan lembut menyuruhnya agar segera bangun untuk melaksanakan kewajibannya sholat fardu subuh dengan pelan denny turun dari tempat tidur agar tidak membangunkan senna dari tidurnya lalu ia melangkah masuk ke dalam kamar mandi denny segera mandi wajib dan berhutu setelah berpakaian denny langsung menggunakan kain sarung dan membentangkan sajadah mengedap kiblat lalu ia melaksanakan sholat subuh di kamar itu hingga ketika di atahiyat akhir tiba-tiba saja terdengar suara desisan dan geraman dari arah belakang yang posisinya denny saat itu membelakangi tempat tidur dimana senna tengah tidur walau suara desis dan geraman itu terdengar oleh denny namun ia tetap fokus dan menyelesaikan sholatnya hingga malam kemudian denny baru menoleh ke arah sumber suara astagfirullah beb kamu ini kenapa denny terkejut begitu menoleh ke belakangnya karena saat itu ia melihat senna tengah merangkak ke arahnya yang masih duduk di atas sajadah sembari merangkak dan berdesis senna menatap tajam kepada denny seperti marah atau tengah kesurupan beb kamu kenapa tanya denny lagi ke senna namun senna tetap tidak menjawab mulutnya terus mendesis tanpa terduga tiba-tiba saja senna melompat ke arah denny saat itu denny gelagapan tak sempat mengelak atau bagaimana karena ia benar-benar terkejut senna baksa ekor binatang buas menerekam denny bahkan dengan tenaga yang kuat senna berhasil menduduki dada denny kedua tangannya mencengkram leher denny dengan kuat beb sadar beb ini aku ucap denny panik denny berusaha untuk menguasai situasi posisi denny saat itu terlentang dan senna berada di atas dedanya tentunya sulit untuk denny bergerak ditambah kedua tangan senna berusaha mencekek lehernya namun akhirnya dengan susah payah denny dapat menjatuhkan senna lalu dengan cepat denny berlari membuka pintu kamar dan berteriak memanggil mangkohar dan biasi bang bibi tolongin saya teriak denny keras di saat itu kembali senna menyerang dari belakang dengan merangkul dan mencengkerang punggung denny ah denny berteriak kesakitan karena senna menggigit undaknya sebelah kanan denny benar-benar dibuat panik oleh senna yang tiba-tiba saja kesurupan bahkan terus menyerangnya dengan brutal situasi denny serba salah menghadapi senna karena denny sadar itu kekasihnya jadi tidak mungkin untuk denny melawan senna dengan kasar yang bisa ia lakukan saat itu hanya menghindari dan berusaha melumpuhkannya saja tak tahan juga terus di jesak akhirnya dengan sekuat tenaga denny mendorong senna ke arah tempat tidur dan langsung menutup tubuh senna dengan selimut tebel lalu ia himpit dari atas dengan demikian membuat senna sulit bergerak lagi di saat itulah terdengar suara mangkohar dan bi asih memanggil dari luar kamar masuk mang cepat tolongin saya mang panggil denny panik mangkohar dan bi asih masuk ke dalam kamar aduh ada apa ini pak tanya mangkohar dan bi asih tergejut melihat situasi di dalam kamar udah jangan banyak tanya tolong pegangin ini bi cari tali ikat kaki dan tangannya bi ucap denny sembari terus menghimpit senna tak lama berselang bi asih kembali masuk ke dalam kamar namun ia tidak membawa tali yang diminta oleh denny melainkan hanya membawa segelas air putih dan bungkusan kecil kain berwarna putih tanpa berbicara bi asih langsung naik ke atas kasur dan mendekati bagian kepala senna lalu bi asih menuangkan sedikit air ke dalam telapak tangannya kemudian dengan berkumat kamit seperti membaca mantra atau apa ia usapkan ke wajah senna terus berulang hingga tiga kali setelah mengusapkan air ke wajah senna kemudian bi asih membuka bungkusan kecil itu lalu ia taburkan ke sekiling ruang kamar ternyata itu garam yang entah apalagi campurannya seketika itu pula senna tidak bergerak lagi hanya terdengar suara dengguran pelan menandakan senna sudah tertidur denny terpaku menyaksikan itu lalu ia menatap bi asih yang baru selesai melakukan ritual menyadarkan senna sadar tengah diperhatikan denny bi asih hanya menudukan wajah dan diam saja sekarang nyonya sudah tenang dan tigur kami permisi dulu pak ucap mangkohar lalu mangkohar dan bi asih keluar dari kamar iya mang terima kasih jawab denny tergagap pukul 6.15 denny terlihat bimbang untuk meninggalkan senna karena hari itu ia harus bekerja dengan sedikit ragu ia mendekati senna yang terbaring di atas kasur dengan pulas ada rasa takut dalam jiwanya melihat wajah senna masih terbayang di benatnya bagaimana raut wajah senna ketika kesurupan beberapa saat yang lalu wajah senna benar-benar aneh dan menakutkan setelah memastikan senna baik-baik saja denny mengambil ponselnya yang terletak di atas meja kecil di samping tempat tidur sebelah kiri lalu perlahan denny melangkah ke arah pintu hendak keluar kamar baru saja yang menggenggam handle pintu itu tiba-tiba saja mau kemana beb terdengar suara serak dan pelan dari arah belakangnya sontak denny terkejut dan langsung menoleh ke arah tempat tidur dengan dada berdebar denny mengerut kan kening karena saat itu ia melihat senna masih tidur bahkan terdengar suara dengkuran nafasnya aneh sedang tidur kok bisa bertanya demikian denny berkata dalam hati lalu ia meneruskan langkahnya keluar kamar dan menutup pintu dengan pelan denny langsung turun ke bawah sembari menelpon rekan kerjanya yaitu sandi assalamualaikum bang izin bang sepertinya hari ini aku tidak masuk kerja karena senna sakit bang tolong izinkan aku ya bang ujar denny ditelepon yang memberitahukan jika hari itu ia tidak bisa masuk kerja setelah selesai menelpon denny langsung melangkah menuju dapur untuk menemui biasi namun di dapur denny tak mendapati biasi kemana biasi kok gak ada gumam denny karena di dapur tak mendapati biasi lalu denny melangkah ke arah belakang dimana bangunan kecil sebagai tempat tinggal mangkohar dan biasi berada setibanya di depan pintu tempat tinggal sepasang asisten rumah tangga senna yang terlihat terbuka denny langsung melongok ke dalam benar saja mangkohar dan biasi tengah berada di dalam sepertinya mereka tengah mengobrol serius dan sangat terkejut melihat denny datang menemui mereka mang bi ucap denny sembari berdiri di pintu eh bapak ada apa pak jawab mangkohar gelagapan denny tidak menjawab pertanyaan mangkohar dengan raut wajah terlihat lesuh denny melangkah masuk ke dalam dan duduk bersama mangkohar dan biasi setelah menggala nafas berat lalu ia berbicara sembari menatap biasi bi sebenarnya ada apa dengan semua ini saya yakin bibi tahu karena pertama saya lihat bibi dengan makhluk itu ada di kamar kosong itu yang kedua bibi seakan paham dan bisa menangani yang tadi terjadi sama sena tolong jelaskan ke saya bi demikian tanya denny ke biasi mendapat pertanyaan dari denny biasi terlihat terkejut dan ketakutan se saya anu anu pak dengan tergaga biasi menjawab namun belum sempat ia berkata lebih lanjut tiba-tiba saja sena telah berdiri di pintu seraya berkata bibi kenapa jam segini masih disini bibi tidak menyiapkan sarapan buat bapak bapak mau berangkat kerja demikian ucap sena dengan datar serta tatapan mata tajam ke biasi dan kamu dan kamu beb kenapa disini kamu tidak boleh kesini ayo pulang ke rumah sambung sena kepada denny lalu ia berbalik dan melangkah menuju ke rumah induk begitu saja dengan tiba-tiba sena muncul tentu saja membuat denny juga mangkuh dan biasi terkejut baik nyonya jawab biasi gelagapan dan langsung berdiri lain hal dengan denny ia langsung berdiri dan mengejar sena yang sudah keluar lebih dulu namun sempat terheran karena ketika ia keluar dari tempat tinggal mangkuhar tidak melihat sena lagi kemana sena kok cepat amat jalannya gumam denny yang merasa sangat heran karena jarak dari rumah mangkuhar ke rumah induk itu kira-kira 20 meter tentunya memerlukan waktu untuk sampai di rumah induk tanpa berbicara lagi denny langsung melangkah ke rumah induk dan masuk lalu dengan langkah cepat menuju ke kamar sena di lantai 2 namun kembali denny terkejut setelah berada di kamar denny melihat sena tengah tidur dengan pulas bahkan posisinya tidak berubah seperti ketika ia meninggalkannya tadi astagfirullah denny beristihbar merasa bingung kok bisa baru saja dia di rumahnya mangkuhar dan sekarang dia masih tidur di kamar demikian denny berkata dalam hati di dalam kamar denny hanya mondar-mandir bingung entah entah apa yang akan dilakukan sesekali ia menatap wajah sena yang masih tidur dengan lelap akhirnya denny memutuskan untuk kembali ke bawah saja perlahan denny membuka pintu agar tidak membangunkan sena lalu ia tutup pintu itu lagi dengan sangat pelan denny melangkah menuju dapur hendak menemui biasi dan setibanya di ruang makan tiba-tiba saja denny terdiam berdiri mematung ke arah meja makan seolah tengah melihat hantu di sana ayo beb sarapan dulu ajak sena ke denny untuk sarapan pagi sembari tersenyum manis kepada denny denny hanya diam dengan raut wajah pucat kok malah bengong ayo dong sayang aku yang buatin sarap hanya buat kamu kembali sena berkata seraya melangkah mendekati denny dan menarik tangan denny untuk duduk di kursi makan sena kok ada disini bukankah tadi di kamar masih tidur ucap denny dalam hati entah mengapa mulut denny saat itu seakan terkunci tak dapat untuk berbicara walau hanya untuk bertanya mengapa kamu disini beb denny terkesiap dan hanya menurut saja ketika disapa sena tanpa berbicara sepatah katapun denny langsung makan roti bakar dan minum kopi yang dibuatkan sena di saat denny tengah sarapan bersama sena biasi terus memerhatikan denny dari dapur kenapa kamu berdiri disitu bi tiba-tiba saja biasi dikejutkan dengan teguran sena dengan nada datar namun cukup membuat biasi terkejut bahkan ketakutan dan langsung keluar melalui pintu belakang setelah selesai sarapan denny diajak sena duduk di ruang keluarga dengan manja sena memeluk denny dan berkata pep kamu hari ini gak kerja tanyanya ke denny denny tidak menjawab hanya mengangguk pelan dengan tatapan ke arah tv sekalian saja tak usah kerja lagi ya aku pengen kamu di rumah saja sambung sena lagi kembali denny hanya menganggukkan kepala menuruti semua keinginan sena tanpa berusaha menolak atau berargumen seperti biasanya hari demi hari terus berlalu tak terasa denny sudah seminggu tidak masuk kerja ke kantornya denny juga tidak memberi kabar atau keterangan kenapa ia tidak masuk hal itu tentu saja menjadi pertanyaan pimpinannya pagi itu hari senin seperti biasa setelah melaksanakan apel pagi para pekerja di kantor denny berkumpul untuk mendapatkan arahan pimpinan dan di saat itulah pimpinannya menanyakan denny kepada sandi karena rekan kerjanya semua tahu jika sandilah teman akrab karena sudah seminggu lebih ditelepon hp denny tidak aktif dia tinggal dimana selain dimesan tanya welly ke sandi aku tak tahu soalnya dia tak pernah kasih tahu tinggal dimana sama aku jawab sandi berbohong karena sebelumnya denny sempat berpesan agar jangan ada yang tahu jika ia tinggal bersama sena ke sandi masa gak tahu hampir tiap malam kamu wareng diasan ujar welly lagi ke sandi iya well beneran tapi nanti aku cari tahu dululah jawab sandi tetap berusaha menutupi lalu ia pamitan kepada welly san kamu mau kemana tanya welly ke sandi yang pamitan pergi aku mau cari denny well jawab sandi singkat sembari terus melangkah menuju ke parkiran aku ikut asan ucap welly hendak ikut bersama sandi mencari denny tentu saja sandi tak berkenan welly ikut karena tujuan sandi hendak rumah sena dan ia tidak mau welly tahu dimana denny saat ini biarlah aku sendiri well nanti kalau sudah ketemu dan perlu bantuan aku telepon kamu ya tolak sandi dengan halus ke welly dan akhirnya sandi berangkat sendiri setelah sarapan pagi sena pamitan kepada bi asih karena ada urusan pekerjaan di perusahaannya bi aku keluar dulu ada urusan dan ingat bibi jangan biarkan bapak keluar rumah ya demikian pamit sena ke bi asih pelan namun penuh penekanan yang membuat bi asih cukup ketakutan baik nyonya saya paham jawab bi asih pasti kepada sena lalu sena berangkat setelah menutup kembali gerbang pagar rumah bi asih terlihat buru-buru kembali masuk ke dalam rumah dan langsung memanggil suaminya bah abah kesini cepat teriak bi asih ke mangkohar yang saat itu tengah merapikan pohon bonsai yang berada di taman belakang rumah mangkohar meletakkan gunting rumbutnya lalu mengambil bi asih ayah naun mak teriak teriak tanya mangkohar setelah berada di dekat bi asih bah sepertinya mangkak kuat lagi kerja di rumah ini bah ujar kita berhenti saja dari rumah ini gitu ucap mangkohar sembari menatap istrinya iya bah kita berhenti saja karena emak sudah gak kuat lagi harus terus melakukan perbuatan dosa untuk nyonya dan emak akan menyelamatkan pak deni kasian dia harus jadi korban berikutnya sambung bi asih pasti mendengar ungkapan bi asih sejenak mangkohar hanya terdiam sahkan tengah berfikir dan membenarkan maksud istrinya itu lalu mangkohar berkata iya mak abah juga setuju tapi bagaimana caranya karena nyonya pasti tidak akan membiarkan ini terjadi apalagi waktunya sudah dekat ujar mangkohar yang belum tahu bagaimana cara melakukannya iya bah emak juga awalnya bingung tapi tadi malam emak berfikir dan akhirnya emak ingat sama pak sandi temannya pak deni yang dulu datang kesini jemput pak deni kebetulan sempat minta nomor hp nya karena sebenarnya sudah lama mama berencana untuk ini bah demikian biasi menjelaskan ke mangkohar mendengar menjelaskan biasi mangkohar mangkohar mangkut tanda mengerti kemudian kembali mangkohar bertanya terus menurut mama kapan kita lakukan rencana ini karena abah juga kasihan melihat pak deni sekarang ini sudah seperti mayat hidup saja tak tega abah lihatnya mak tanya mangkohar dan berkata jika tak tega melihat perubahan sikap deni saat ini iya bah memang sengaja pak deni dibuat seperti itu supaya pak deni tidak lepas sampai waktu yang direncanakan nyonya tiba jadi hari ini juga kita lakukan mumpung nyonya pergi biasanya sore dia baru pulang jawab biasi dengan penuh keyakinan mak apa mama sudah siap dengan segala resikonya karena kita jauh dari kampung untuk mencari kerja tanya mangkohar lagi seakan ada sedikit keraguan mendapat pertanyaan demikian biasi langsung menatap tajam mangkohar seraya berkata bah sedetik kedepan kita tidak akan pernah tahu karena rezeki itu Allah yang mengatur daripada kita dijadikan budak iblis yang semuanya itu juga bukan buat kita bah sudahlah masalah itu tak usah bah fikirkan yang harus kita fikirkan bagaimana menghadapi dia pasti tidak akan membiarkan kita begitu saja ujar biasi ya sudah sekarang telpon saja temannya pak deni biar cepat ucap mangkohar dari kantor sandi terus melajukan sepeda motornya dengan tujuan ke rumah sena karena sandi yakin jika saat ini deni berada di sana hanya saja kenapa sudah seminggu terakhir ponselnya deni tidak aktif demikian sandi berpikir di pertengahan jalan sandi singgah di sebuah warung sarapan sandi memutuskan untuk sarapan terlebih dahulu dan setelahnya baru ke rumah sena setelah di dalam warung sandi langsung duduk dan pesan lontong sayur kesukaannya di di saat di saat tengah menunggu pesanannya datang tiba-tiba ponselnya berdering sandi mengambil ponselnya dari dalam tas terlihat di layar ponselnya sebuah nomor namun tidak ada namanya sandi paling malas jika ada nomor tidak tersimpan menelpon sandi mengabaikan panggilan itu dan meletakkan ponselnya di meja lontong yang ia pesan datang sandi langsung makan namun ponselnya terus akhirnya sandi mengangkatnya halo selamat pagi ini siapa tanya sandi setelah tersambung halo juga pak maaf mengganggu saya biasih pembantunya busena jawab si penelpon dan ternyata itu biasih alah kirain siapa ya bi ada apa ucap sandi dan sekaligus menanyakan apa keperluannya menelponnya pak saya mohon bapak datang kesini sekarang juga ini penting demi keselamatan pak denny pinta biasi ke sandi mendengar ucapan biasi yang mengatakan demi keselamatan denny seketika jantung sandi berdebar dan menjawab ya bi saya kesana sekarang juga jawab sandi pasti dan setelah membayar sarapannya yang tidak sempat ia selesaikan langsung berangkat menuju rumah sena yang tidak jauh lagi dari warung itu setibanya di depan rumah sena terlihat mangkohar sudah menunggu di depan pagar ayo pak langsung masuk ke dalam saja sambut mangkohar dan membersilahkan masuk kepada sandi mangkohar membawa masuk sandi langsung ke ruang keluarga dimana biasi telah menunggu jadi bagaimana ceritanya bi dan denny dimana sekarang tanya sandi biasi mengawali obrolan sebelumnya bibi mau minta tolong pak kira-kira bapak punya kenalan gas orang ustad yang bisa menolong sekaligus melindungi kami tanya biasi ke sandi dengan raut wajah serius mendapat pertanyaan biasi tentu saja sandi merasa heran dan tak mengerti apa yang dimaksud biasi maksudnya bagaimana bi untuk apa cari ustad tanya sandi pak sekarang ini nyawa pak denny sedang terancam bahkan nyawa kami juga tujuh hari lagi pak denny akan mati jika tidak ada yang menyelamatkannya mohon maaf jangan sekarang saya jelaskannya karena tidak ada waktu lagi sekarang lah saatnya kita selamatkan pak denny dan kita tidak bisa menyelamatkan pak denny kalau tidak dibantu dengan orang pinter atau ustad karena ini berkaitan dengan halka ip ujar biasi menjelaskan dan sandi mulai paham apa yang dimaksud biasi baiklah bi ada bapak angkat saya seorang ustad saya yakin beliau bisa membantu kita sekarang denny mana bi jawab sandi pasti lalu ia menanyakan dimana denny saat itu baik pak sekarang kita ambil pak denny tapi bapak pegang ini ucap biasi seraya menyerahkan bungkusan kecil ke sandi dengan ragu sandi menerima bungkusan dari biasi dan bertanya ini apa bi tanya sandi penasaran itu garam yang sudah saya bacakan mantra untuk melindungi diri karena untuk mengambil pak denny pasti ada rintangannya jawab biasi buak tiba-tiba saja terdengar dari arah dapur yang dekat dengan ruang keluarga suara sesuatu yang terhempas ke lantai sontak membuat sandi dan mangkuhar terkecut namun tidak bagi biasi ini baru dimulai bapak harus kuat dan keras tapi gak perlu bapak minum jamur supaya kuat dan keras pikiran bapak jangan mudah dikacaukan maluk itu maluk itu memang selalu buat rusuh seperti artis perempuan yang sedang ributin mbak Nana saat ini dia ada di setiap sudut rumah ini bila mereka menyerang maka taburkan garam itu ke mereka ya pak ucap biasi lagi menjelaskan bismillahirrahmanirrahim dengan membaca bismillah mereka mulai melangkah menuju kamar sena dimana saat itu Danny berada biasi berjalan di depan sandi di tengah dan mangkohar di belakang jaga-jaga dari kemungkinan ada serangan dari belakang dengan dada berdebar seperti malam pertama pengantin baru sandi mengikuti biasi dan mulai menaiki anak tangga tiba-tiba saja astagfirullah bi teriak sandi seraya menarik kaki sebelah kirinya dengan kuat karena dari celah anak tangga yang terbuat dari kayu jati itu terlihat ada benda hitam berbentuk tali serabut mengikat pergelangan kaki sandi ya itu rambut panjang yang membentuk seutas tali melilit kaki sandi melihat itu mangkohar dengan sigap menaburkan garam ke arah bawah tangga dimana sosok perempuan berambut gimbal itu berdiri taburan garam itu tepat mengenai wajah jauh dari kata cantik makhluk itu seketika meraung yang sungguh membuat sandi semakin ketakutan sosok itu menghilang menyisakan aroma bahu sangit begitu kakinya terlepas dari jeratan tali rambut gimbal sandi langsung mempercepat langkahnya dan tiba di lantai dua tubuh sandi kemetaran serta raut wajahnya terlihat pucat pasi biasi menatap wajah sandi sembari mengacungkan jari terunjuk di bibirnya isyarat agar sandi jangan bertanya terlebih dahulu kemudian biasi mendekati pintu kamar sena sesaat ia berdiri mematung di depan pintu dengan mulut komat kamit membaca doa tak lama ia lakukan lalu biasi merogoh bungkusan putih yang ia pegang di tangan kirinya lalu menaburkan garam ke sekitar depan kamar sena sementara mangkohar menaburkan garam di depan kamar sebelahnya setelah dirasa beres kemudian biasi menyuruh sandi untuk membuka pintu kamar itu dengan gemetaran sandi membuka pintu ceklek prak tanpa terduga oleh sandi ketika pintu baru terbuka sedikit biasi langsung menendang pintu itu hingga terbuka lebar yang sudah pasti tindakan biasi yang paksa orang pendekar membuat sandi terkejut begitu pintu terbuka biasi langsung bergerak menaburkan garam ke dalam kamar terlihat sosok-sosok menyeramkan dengan jumlah lebih dari lima menghadap ke arah pintu bersiap untuk menyerang namun para makhluk menyeramkan itu tak sempat menyerang justru beramburan menghindari taburan garam biasi bahkan makhluk itu meraung ketika terkena taburan garam mampus kalian iblis teriak biasi yang diikuti mangkohar terus menaburkan garam ke arah sosok-sosok menyeramkan itu geraman kesakitan dan ketakutan dari makhluk-makhluk menyeramkan itu sangat menggema lalu mereka berterbangan masuk ke dalam pelafon kamar masih terdengar suara-suara mereka di atas pelafon seakan mereka tetap berusaha menghalangi rombongan biasi yang akan mengambil deni cepat pak ambil pak deni perintah biasi kepada mangkohar dan sandi dengan gugup sandi mendekati tempat tidur terlihat di atas kasur deni terbaring dengan posisi terlentang tak berdaya tanpa sehelai pakaian yang melekat di tubuhnya kedua matanya terbuka menetap kosong ke arah pelafon kamar namun ada yang aneh dari bagian tubuhnya walau tubuhnya tak bergerak serta kedua matanya terbuka tapi maaf jari tunggal deni maksudnya tau kan terlihat berdiri tegak sungguh itu hal yang tidak wajar mang ambil kain sarung itu pindah sandi ke mangkohar untuk mengambilkan kain sarung yang terlihat berserakan di lantai karena hanya dengan menggunakan kain sarung yang lebih mudah dan cepat untuk menutupi aura deni daripada memakaikan baju dan celana dengan cepat sandi dan mangkohar memakaikan sarung ke tubuh deni lalu sandi yang dibantu mangkohar mengangkat tubuh deni dan membawa keluar dari kamar sehingga cerita setelah berhasil membawa deni ke lantai bawah biasi menyerahkan kunci ke sandi ayo pak cepat kita keluar dari rumah terkutuk ini ini kunci mobil pak deni ujar biasi lalu deni dimasukkan ke dalam mobilnya serta barang-barang biasi dan mangkohar yang sudah terlebih dahulu mereka masukkan ke dalam bagasi mobil deni oh ya mang gimana dengan motor saya tanya sandi yang teringat dengan sepeda motornya ya udah pak saya yang bawa motor bapak dari belakang jawab mangkohar bismillahirrohmanirrohim dengan mengucapkan bismillah mereka meninggalkan rumah sena dan menitipkan kunci rumah itu di post security pak bisa lebih cepat kita sampai ke rumah pak ustadnya karena bibi yakin sekarang bu sena sudah tahu kita membawa kabur pada nih ujar biasi cemas mendengar ucapan biasi sandi menambah kecepatan mobilnya walau sedikit oleng karena memang sandi belum benar-benar mahir mengemudikan mobilnya sehingga cerita akhirnya sandi menghentikan mobilnya di depan sebuah rumah yang sangat sederhana rumah semi permanen di kawasan rumah liar rumah itu sangat sederhana namun terlihat bersih dengan lingkungan asri di sebelah rumah itu terlihat sebuah musola kecil ya itulah rumah ustad bapak angkatnya sandi setelah memarkirkan mobil segera ia mengeluarkan deni dari mobil dengan dibantu mangkohar yang telah tiba di sana dan langsung dibawa masuk deni ke rumah pak ustad terlihat seorang pria parubaya dengan mengenakan baju koko menyambut kedatangan rombongan sandi pria itu pak ustad bapak angkatnya sandi ayo cepat bawa masuk nak sandi langsung bawa ke kamar mandi saja ujar pak ustad ke sandi siapa jawab sandi yang singkat tanpa bertanya kenapa deni justru dimasukkan dulu ke dalam kamar mandi setelah deni berada di dalam kamar mandi pak ustad masuk ke dalam kamarnya dan tak lama kemudian ia kembali dengan membawa teko plastik berwarna putih yang berisikan air coba anak sandi mandikan dulu temannya sampai bersih perintah pak ustad ke sandi seperti sebelumnya sandi langsung mengerjakan perintah pak ustad dengan cepat memandikan dan menyabuni badan deni saat itu deni benar-benar bagai mayat hidup kondisinya sangat ia tidak sadar apapun yang dilakukan terhadapnya selain diam dan pasrah setelah dimandikan oleh sandi kemudian pak ustad memandikan deni lagi dengan air yang ia bawa dari dalam kamarnya setelah selesai kemudian deni dibawa ke ruang keluarga deni dipakaikan baju dan ganti kain sarung yang diberikan pak ustad setelah dimandikan dan berganti pakaian deni terlihat ada sedikit perubahan kedua matanya sudah merespon pergerakan yang ada di hadapannya namun tubuhnya masih begitu lemah mak tolong nak deni kasih makan serupa ustad ke istrinya untuk memberi makan deni tanpa berkata apa-apa bu ustad langsung ke dapur untuk mengambil makanan tak lama berselang bu ustad kembali dengan membawa sepiring nasi dengan lauknya melihat bu ustad membawa makan untuk deni biasi yang sedari tadi hanya duduk dan dia meminta makanan deni ke bu ustad punten bu biar saya yang suapinya pinta biasi lalu dengan perlahan biasi menyuapi deni terlihat deni menerima suapan dari biasi dan memakanya walau hanya beberapa suap saja jadi bagaimana ceritanya bisa seperti ini nak sandi tanya pak ustad ke sandi membuka obrolan karena memang pak ustad belum tahu cerita sebenarnya beliau hanya ditelepon sandi untuk meminta bantuannya ketika masih di jalan jadi begini ustad saya juga belum tahu cerita yang sebenarnya kenapa deni sampai jadi begini kira-kira jam 10 pagi tadi saya ditelepon biasi untuk datang ke rumahnya dan mengatakan demi keselamatan deni memang pagi tadi saya juga berniat datang ke sana untuk mencari deni jawab sandi dan menceritakan apa yang dialami hingga akhirnya membawa deni ke rumah pak ustad mendengar cerita sandi pak ustad mengerutkan kening seraya mengalihkan pandangannya ke biasi yang baru selesai menyuapi deni setelah memberi minum deni dengan air putih yang diberikan pak ustad biasi kembali duduk bergabung bersama pak ustad dan sandi serta mangkohar lalu biasi mulai bercerita pada tahun 1995 begitu kata biasi ya pada tahun 1995 ada sebuah keluarga kecil yang hidup bahagia keluarga kecil itu pasangan suami istri dan memiliki seorang anak gadis remaja yang cantik berusia 19 tahun pasangan suami istri itu dari luar pulau B suaminya warga negara asing sementara sang istri asli orang Indonesia asal daerah K di pulau B mereka memiliki perusahaan mereka tinggal di perumahan elit dengan rumah yang sudah pasti besar dan mewah dengan memiliki pekerja atau asisten rumah tangga suatu siang di hari minggu putri tunggal mereka yang cantik itu meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi shopping ke mall pada awalnya kedua orang tuanya tidak memberi izin apalagi mengemudikan kendaraan sendiri kalaupun mau pergi harus dengan sopir pribadi namun yang namanya anak tunggal dan berusia remaja tentunya tengah keras hati dan manja ia tetap memaksa untuk pergi sendiri tidak berkenan di antar sopir akhirnya kedua orang tuanya mengalah dan mengizinkan pergi sendiri dengan syarat sebelum malam harus pulang ke rumah jam 8 malam putri cantik belum juga pulang terlihat pasangan suami istri itu gelisah khawatir terjadi hal buruk akan anaknya pih kita susul aja sena ke mall mamiko gak enak perasaan ini ujar mary ke suaminya untuk segera menyusul anaknya tanbah berpikir lagi akhirnya mary bersama suaminya dan sopir pribadi berangkat menyusul sena ke mall namun di mall mereka tidak juga mendapati sena pencarian sena dilanjutkan dengan berkeliling kota namun tetap saja tidak ditemukan mary semakin cemas bahkan menangis suami mary yang biasa dipanggil mr. adams mencoba menelpon kenalannya yang seorang polisi di kota itu untuk meminta bantuan mencari sena dan setelah menginformasikan jenis mobil dan ciri-ciri anaknya ke polisi kenalannya kemudian adams dan mary disarankan oleh anggota polisi itu untuk menunggu saja di rumah karena pencarian dilanjutkan oleh pihak polisi jam 2 dini hari beberapa orang anggota polisi datang ke rumah adams menginformasikan bahwa sena telah ditemukan dan saat itu sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan secara intensif karena memang kondisi sena sangat memprihatinkan diduga sena telah menjadi korban penculikan dan pemerkosaan mendengar hal itu tentu saja membuat adams dan mary sangat sedih bahkan mary menjerit isteris singkat cerita beberapa hari dirawat di rumah sakit sena belum ada tanda-tanda siuman kondisinya masih koma dan nyaris belum ada peningkatan bagaimanakah perasaan adams dan mary tidak perlu digambarkan lagi karena sudah pasti sedih yang teramat sangat hingga bulan ketiga sena dirawat sena belum juga sadar dan masih dirawat di ruang ICU adams terlihat sudah mulai putus asa sementara mary yang memang asli orang indonesia dari provinsi k mencoba menelpon keluarganya di kampung untuk mencari alternatif lain untuk mengobati putrinya informasi dari keluarganya ada seseorang yang bisa mengobati sena yaitu seorang dukun sakti orang pedalaman di kampungnya namun ada kendala yang memang tidak mungkin dilakukan yaitu membawa sena ke kampungnya karena kondisi sena yang tidak sadar setelah berunding yang cukup sulit akhirnya mary saja yang harus pulang ke kampungnya untuk bertemu dengan dukun sakti itu sebelum berangkat mary berkoordinasi dengan suaminya bahwa ia hendak pulang ke kampungnya untuk menemui dukun sakti yang katanya bisa menolong mary atas dasar sudah ditangani pihak mary sekian bulan namun belum ada tanda-tanda kesembuhan sena akhirnya adams menyetujui namun ia tidak bisa ikut ke kampung mary karena jika semua berangkat lalu siapa yang menjaga sena akhirnya mary berangkat bersama biasi sang asisten rumah tangganya suara kicauan burung liar bersahutan terdengar begitu merdu ditambah dengan hembusan angin lembut terasa sangat sejuk di tubuh namun bayangan keindahan dengan lingkungan yang asri dan indah harus ditepis karena saat itu mary dan biasi tengah berjalan di jalan setapak menuju sebuah hutan belantara yang dikenal oleh masyarakat setempat sebagai hutan angker mary dan biasi yang diantar oleh salah satu saudara mary bukannya tidak merasakan ngeri namun tidak ada pilihan demi menyelamatkan nyawa anak semata wayangnya apalagi biasi ini memiliki indera keenam atau biasa disebut indigo tentunya berbeda situasi dalam pandangannya saat itu mereka terus berjalan memasuki hutan belantara hingga bertemu dengan sebuah pondok atau tepatnya kupuk yang diapit dengan dua batang pohon yang sangat besar dan rimbun kedua pohon itu walau berukuran besar tapi tidaklah terlalu tinggi hanya saja memiliki dahan yang rindang serta daunnya rimbun sekilas mirip dengan pohon beringin bedanya kedua pohon itu tidak memiliki akar yang berjuntayan layaknya pohon beringin setibanya di depan gubuk kreot yang sudah pasti sangat sepi mereka berdiri sesaat mereka menyapukan padangan ke sekelilingnya terlihat hanya pepohonan besar tinggi menjulang dan rapat serta suasana temaram karena sang mentari tak mampu untuk menembuskan cahayanya bahkan saudara Mary harus menghidupkan senter yang ia bawa walau saat itu hari masih siang beda dengan biasi dalam pandangannya saat itu ia melihat sosok-sosok mengerikan dengan bentuk rupa yang beraneka ragam bergelantungan di daan-daan pohon yang beradu di kiri dan kanan kubuk itu Nek kami datang hendak bertemu kami membutuhkan bantuan nenek ucap Dino saudara Mary hening tak ada jawaban atau tanda-tanda ada penguninya dari kubuk itu jangan-jangan gak ada orangnya Din bisik Mary shh dia ada di dalam dari tadi sudah tahu kita datang dan sedang memperhatikan kita nyonya bisik biasi memberi isyarat agar diam saja sesaat kemudian benar saja sesaat kemudian terdengar suara batuk pelan dari dalam kubuk itu masuklah aku di dalam terdengar suara serak dan pelan namun jelas terdengar seiring daun pintu kubuk terbuka terlihat di dalam kubuk itu sangat gelap mendengar sudah dipersilahkan untuk masuk dengan tubuh gemetaran serta dada berdebar mereka mulai melangkah mendekati pintu kubuk yang sudah terbuka lalu dino terlebih dahulu masuk dan diikuti mary dan biasi setelah berada di dalam kubuk mereka hanya berdiri saja karena sungguh gelap bingung akan duduk di sebelah mana karena untuk melihat jari telunjuk saja nyaris tidak dapat duduklah terdengar lagi suara serak seorang nenek tua yang sangat dekat dari hadapan mereka lalu plup tiba-tiba saja ada seberkas sinar yang sedikit menerangi di dalam kubuk itu sebuah pelita kecil yang terlihat berada di tengah ruangan tak jauh dari pelita kecil itu duduk seorang perempuan tua ya beli olah sang dukun sakti yang dicari sungguh membuat mereka sangat terkejut melihat sosok nenek rentah sangat kurus dan berkulit hitam dengan rambut panjang berwarna putih acak-acakan dalam hati mary berkata untung aku bawa sisir pulang nanti akan aku berikan sama nenek ini entah karena terkejut mereka hanya diam dengan tubuh terasa tegang tak mampu untuk memulai pembicaraan lalu sang nenek berbicara aku tahu apa tujuan kalian datang kemari tapi apakah kalian sudah yakin dengan segala syaratnya ucap si nenek yang mengatakan jika ia sudah tahu maksud dan tujuan mary siap saya sudah siap demi anakku mary jawab mary dengan gugup mendengar jawaban mary tiba-tiba saja si nenek tertawa yang sungguh membuat bergidik ngeri baiklah sekarang dengarkan syarat-syaratnya satu aku minta tumbal manusia di usia 21 tahun anakmu harus menikah dengan laki-laki kelahiran kamis 40 hari setelah menikah suaminya akan aku ambil jika umur anakmu sudah 23 dan 25 tahun harus menikah lagi dengan laki-laki kelahiran hari minggu sama dengan yang pertama setelah 40 hari suaminya akan aku ambil setelah itu barulah anakmu sempurna syarat kedua kamu harus melayani anakku saat ini dan anakmu setiap malam jumat harus melayani cucuku hingga selesai menikah yang ketiga kali mendengar syarat itu mary termenung merasa bingung karena menurutnya sangat berat apalagi dua syarat pertama namun tiba-tiba saja terbayang wajah sena yang saat ini tengah terbaring tak berdaya di ruang ICU tanpa terasa bening air mata jatuh menetes di pipinya lalu dengan suara bergetar ia berkata iya nek aku sanggup jawabnya singkat mendengar jawaban mary sungguh membuat pi asi terkecut namun biasi hanya diam dan memahami bagaimana perasaan seorang ibu demi memperjuangkan nyawa seorang anak karena ia juga seorang ibu lain dengan dino saudara mary dino terkecut hingga beringsut mundur dari duduknya seraya berbisik serius kamu mer mau lakukan itu semua bisiknya pelan mary hanya diam dan sesekali mengusap bening air matanya yang terus mengalir takus kalau kamu sanggup sekarang kamu harus melaksanakan syarat kedua ucap si nenek sembari tertawa terkekeh lalu tangan kanannya mengetuk lantai papan dua kali seakan memberi isyarat yang entah apa tiba-tiba saja dari belakang si nenek muncul seorang laki-laki muda dengan perawakan tinggi tegap dengan raut wajah menawan berambut gondrong serta kumis tebal laki-laki itu tersenyum kepada mary melihat itu mary menudukan wajah terlihat mary kamu siap kalau kamu siap lakukanlah sekarang disini ujar si nenek lagi ke mary mary hanya mengangguk pelantan dan bersedia melihat mary mengangguk kemudian laki-laki itu mendekati mary dan langsung memeluknya penuh pirahi melihat pemandangan itu tanpa berkata dino langsung keluar dari kubuk ia tak sanggup jika harus menyaksikannya ia memilih menunggu di luar saja sementara biasih tetap berada di dalam gubuk menyaksikan semua yang terjadi biasih menangis menyaksikan itu tak ada yang bisa ia perbuat apalagi yang terlihat olehnya laki-laki itu bukan seorang pria muda berparas menawan melainkan makhluk menyeramkan layaknya gender dengan penuh pirahi mulai melakukan hasratnya terhadap mary mencilat skujur tubuh mary yang berkulit putih bersih serta dada yang masih kencang walau sudah menginjak usia 45 tahun mary hanya pas rata terlihat gerakan mengimbangi laki-laki itu hingga terdengar suara jeritan kecil mary ketika laki-laki itu mengujamkan jari tunggalnya yang tak berkuku itu ke tubuhnya disaat itulah ada hal yang aneh dari mary kali ini ia seakan menikmati serta terlihat ada gerakan erotis mengimbangi gerakan laki-laki itu yang semakin buas entah berapa lama ritual syarat yang dilakukan mary yang jelas suasana di luar gubuk terlihat semakin gelap akhirnya tubuh laki-laki itu mengejang sembari mengeluarkan suara geraman kuat sesaat kemudian tubuhnya melemah lalu menjatuhkan diri di samping tubuh mary masih terdengar suara deru nafas memburunya disaat itulah tanpa sengaja mary menoleh ke arah laki-laki itu berada di sebelahnya itu mary menjerit karena terkejut sekaligus merasakan takut yang teramat sangat karena saat itu mary melihat bentuk rupa yang sangat mengerikan tidak terlihat seperti sebelumnya yang berparas rupawan mary langsung bangkit dari balingnya sembari menutupi wajah dengan kedua telapak tangannya melihat mary ketakutan laki-laki itu tertawa terbahak lalu tiba-tiba saja menghilang cepat pakai lagi bajumu si nenek menyuruh agar mary segera mengenakan pakaiannya sehingga cerita setelah menggunakan pakaian dan sedikit tenang si nenek dukun sakti itu kembali berbicara syarat dan ritual pertama sudah berhasil selanjutnya setiap malam jumat kamu harus memberi persembahan aku minta satu kamar di rumahmu jangan pernah kamu langgar itu jika kamu tidak bisa maka kamu harus mencari orang untuk melakukannya demikian nenek dukun itu menjelaskan lalu kembali ia berkata aku akan mengirim anak anakku untuk mengobati dan menjaga anakmu sake ayo turun kau sekarang juga pergi obati dan jaga anaknya dia ucap si nenek lagi seraya menatap ke arah atap kubuk melihat si nenek menengadah ke atas refleks biasi dan mary melihat ke atas pula astagfirullah karena terkejut tanpa sadar mulutnya beristighfar karena samar mary dan biasi melihat ada pergerakan yang menggelantung di atas lalu perlahan bayangan itu turun dan semakin jelas bentuk bayangan itu setelah turun dan berdiri di belakang si nenek dukun itu ya sesosok perempuan berambut panjang dan gimbal dengan raut wajah pastinya jauh dari kata cantik ini anakku dan dia yang akan mengobati serta menjaga anakmu sekarang kalian pulang lah anakmu sudah sehat kembali tapi ingat jangan sampai gagal sebelum tumbal terakhir kalau sampai gagal maka jiwa anakmu akan aku ambil dan hidup bersamaku disini selamanya ucap si nenek itu memperkenalkan makhluk perempuan berambut gimbal itu kepada mary dan biasi sekalian mengatakan jika sena saat ini sudah sehat kembali serta akibatnya jika sampai gagal mendengar jika sena sudah sembuh mary sangat senang seakan ia telah lupa dengan apa yang baru saja dialami beberapa saat yang lalu dan tak memikirkan resiko apalagi gagal mempersembahkan tumbal sena dan biasi pamitan pulang begitu mary dan biasi keluar dari gubuk dukun sakti itu terlihat dino yang duduk di depan dengan sikap menundukkan kepala bersandar pada dinding bagian depan tubuhnya gemetaran ya bukan tanpa alasan mengapa dino bersikap demikian karena di sekeliling gubuk itu berjejar makhluk hitam berambut gimbal bak pagar betis si nenek dukun yang berjalan mengantarkan mereka hingga ambang pintu tiba-tiba saja berkata wahai anak-anakku jangan ganggu mereka mereka sekarang sudah jadi keluarga kita seketika barisan makhluk menyeramkan itu menghilang di kegelapan malam yang memang saat mereka keluar dari gubuk dukun sakti itu hari sudah malam sementara itu di sisi lain keluarga busena terdengar suara seseorang memanggil keluarga sena adams yang saat itu tengah duduk termenung di ruang tunggu terkesiap dan langsung menoleh ke sumber suara dan ternyata seorang petugas medis yang memanggil iya saya bu jawabnya singkat dan langsung mendekati petugas itu ada apa bu bagaimana dengan anak saya tanya adams setelah di hadapan petugas yang memanggilnya selamat ya pak sekarang anak bapak sudah sadar bahkan terlihat segar ucap petugas itu dengan senyum ceria mengabarkan beneran itu anak saya sembuh ya Tuhan terima kasih Tuhan ucap Adam senang mendapat pertanyaan dari Adam petugas itu tidak menjawab hanya membenarkan dengan senyum ceria pula lalu Adam dibawa ke ruang ICU dari ruang yang dibatasi kaca Adam melihat sena sudah sadar bahkan sena tengah duduk di atas tempat tidurnya raut wajah sena tidak terlihat tengah sakit rasa senang yang teramat sangat berulang Adams berucap syukur kepada Tuhan ia melambaikan tangan ke sena sena membalas lampayan Adams dengan tersenyum tak sabar Adam mendatangi petugas medis yang berada di ruangan ICU untuk menanyakan bagaimana kesehatan sena maaf dok bagaimana dengan kondisi anak saya sekarang demikian tanyanya sepertinya anak bapak benar-benar sudah baik pak tapi sebentar lagi kami cek ulang dan lagi nunggu hasil lab keluar jawab petugas medis itu kalau setelah dicek lagi dan hasil labnya bagus bisa anak saya dibawa pulang dok tanya Adams lagi oh bisa pak jawab dokter itu sembari tersenyum ramah lalu dokter itu melangkah dengan beberapa rekanya mendekati sena dan terlihat menyuruh sena untuk kembali berbaring sementara Adam tetap di tempatnya karena memang keluarga pasien tidak diperbolehkan untuk masuk ruang SU namun di saat tim medis memeriksa sena tanpa sengaja Adam memandang ke arah bawah tempat tidur sena astaga Adam sangat terkejut ya karena saat itu Adam melihat ada seseorang di bawah tempat tidur sena tengah terbaring di lantai berkulit hitam legam serta rambut gimbal acak-acakan singkat cerita dengan suka cita keluarga Adam berkumpul di rumahnya karena sena sudah sehat dan kembali ke rumah setelah beberapa bulan koma Adam membuat acara syukuran sederhana bersama keluarga dan rekan bisnis hari demi hari terus berjalan demikian pula dengan tahun kebahagiaan keluarga Adam mulai nampak perubahan yang nyata nampak perubahan yang nyata pasalnya perilaku dan kebiasaan anak satu-satunya terlihat aneh aneh dalam artian perubahan sikap yang biasanya walau keras hati dan manja tapi sena termasuk sosok anak yang penurut namun kini semua berubah dia menjadi liar dan perubahan itu Adam dan Mary rasakan pasca sembuhnya sena nyari setiap malam sena keluar rumah keluar masuk diskotik dan pulang selalu dalam keadaan mabok apabila ditegur sena selalu marah walau dengan cara yang lembut perubahan sikap dan perilaku sena sudah pasti membuat Adam dan Mary sedih namun tak banyak yang bisa mereka lakukan selain bersabar selain perubahan sikap dan perilaku sena yang berubah buruk Adam juga kerap mengalami hal yang diluar nalar bahkan menakutkan di dalam rumah seperti seringnya ia melihat keberadaan makhluk menakutkan perempuan berkulit hitam dan berambut gimbal belum lagi Adam melihat sena melakukan hal yang diluar nalar seperti merayap di dinding bak sekor cicak semua itu membuat Adam tak tahan lagi dan memutuskan untuk kembali ke negaranya saja mungkin itu akan membuatnya tenang namun Mary menahannya agar bersabar dulu hingga sena mendapatkan jodoh namun Mary tidak pernah menceritakan kepada Adams perihal tumbal dan perjanjian gaib dengan dukun sakti itu Adams berpikir ada benarnya juga pendapat istrinya setelah sena menikah nanti barulah ia kembali ke negaranya seperti sudah mengerti akan saatnya ia harus memberikan tumbal atau bagaimana suatu sore di saat bersantai di ruang keluarga sena berbicara kepada maminya mi sepunca lagi umur sena 21 tahun dan sena harus segera menikah demikian ucarnya mendengar ucapan sena Mary terkejut seakan baru menyadari lalu ia menjawab oh iya anak mami kan sudah besar memangnya sudah ada belum calonnya tanya Mary seraya tersenyum namun dalam hatinya ia sangat bersedih karena ia faham saatnya mempersembahkan tumbal mami tenang saja sudah ada kok calonnya maksanya jawab sena santai namun cukup membuat papinya terkejut mendengar ucapan sena maksanya hey bicara apa kamu sayang tidak boleh bicara seperti itu tak baik ucap Adams mengingatkan putrinya mendapat tegudan dari papinya sena hanya tersenyum kecut tak mengomentarinya beberapa hari kemudian sena memperkenalkan seorang laki-laki muda kepada Adams dan Mary sebagai calon suaminya melihat penampilan serta sikap laki-laki itu sungguh membuat Adams terkejut dan jelas Adams tidak setuju pasalnya laki-laki yang akan menjadi menampunya itu sangat diluar dugaannya berpenampilan urakan ditambah dengan sikapnya yang terlihat tidak sopan namun sena bersikeras bahwa dialah calon suami yang ia cintai lagi-lagi Adams mengalah dan akhirnya pernikahan sena diselenggarakan namun sesuai permintaan sena penikahan mereka diselenggarakan dengan sangat sederhana pula situasi yang menurut Adams semakin aneh sudah pasti membuatnya semakin stres seminggu setelah pernikahan sena akhirnya Adams mengutuskan untuk segera meninggalkan Indonesia sementara Mary belum bisa ikut dengan alasan menyelesaikan semua urusan perusahaan sehingga cerita 40 hari setelah pernikahan sesuai perjanjian dengan dukun sakti itu harus mempersembahkan tunggal Mary memanggil Biasi dan masuk ke dalam kamar khusus yang berada di samping kamar sena di lantai 2 di dalam kamar Mary melakukan ritual yang ditemani Biasi namun setelah ritual selesai Mary berkata di hadapan perempuan berambut gimbal yang berdiri mematung di sudut kamar itu tolong sampaikan kepada nenek mungkin saat ini ritual ku yang terakhir karena aku akan ikut bersama suamiku untuk selanjutnya ritual akan dilanjutkan Biasi untuk tumbal pertama silahkan ambil saja demikian Mary berkata yang tentunya membuat Biasi terkejut namun saat itu Mary memberi isyarat agar Biasi agar diam saja setelah ritual dan menyerahkan tumbal laru Mary dan Biasi keluar dari kamar dan langsung turun ke bawah setibanya di rumah keluarga dengan tak sabar Biasi langsung berbicara kepada Mary nyonya kenapa harus bibi demikian tanya Biasi dengan raut wajah terlihat cemas bi saya minta tolong kepada siapa lagi kalau bukan sama bibi bibi tak usah khawatir tunggu sebentar ya jawab Mary memohon lalu ia masuk ke dalam kamar dan tak lama berselang ia kembali menemui Biasi lalu Mary menyerahkan gebokan uang kepada Biasi ini bi buat bibi saya minta tolong lanjutkan ritual sampai selesai ya ucap Mary sesuai dengan waktu perjanjian hari itu hari penyerahan tumbal dan ritual telah dilaksanakan namun jam berapa tumbal akan diambil Mary tidak tahu apalagi saat itu suami Sena tengah keluar rumah ia seperti biasa kegiatannya hanya nongkrong dan dukem di tempat hiburan apalagi di pulau B banyak tempat yang menyediakan hiburan siang dan malam di saat Mary dan Biasi tengah mengobrol di ruang keluarga terlihat Sena turun dari kamarnya masih dari tangga Sena berbicara kepada Mary Mami sebentar lagi dendam Sena terbalaskan dan tumbal pertama akan terbayarkan demikian ucap Sena yang tentu saja membuat Mary sedikit tergejut mendengar ucapan Sena maksudnya gimana kok ngomongnya gitu nak tanya Mary Sena tidak menjawab ia hanya tersenyum kecut sembari terus menuruni anak tangga hingga tiba berada di ruang keluarga dan duduk di sofa bersama Mary dan Biasi Mami mengapa Sena pilih dia jadi suami Sena karena dialah yang telah memperkosa Sena dan selama ini Sena keluar masuk diskotik untuk mencari dia Mi setelah ketemu dia Sena berusaha mendekati dan mencari tahu siapa dia kebetulan dia tepat bisa dijadikan tumbal Mi hari lahirnya cocok ujar Mary menjelaskan kepada Mary mendengar cerita Sena sudah pasti membuat Mary terkejut hingga menangis namun Mary menangis tidak lama karena sesaat kemudian raut wajahnya berubah memerah nafasnya terdengar memburu lalu ia berkata bacingan kemana dia biar tanganku yang akan membunuhnya dialah yang telah menghancurkan kebahagiaan kita nak demikian ucapnya berang Mi sudah lah Mi semua sudah terjadi mungkin sudah jalan hidup Sena harus seperti ini andaikan dulu Sena menuruti kehindak papi dan mami mungkin semua ini tidak akan terjadi maafkan Sena ya mami ucap Sena penuh sesal mendengar ucapan Sena Mary terdiam seraya menatap wajah anak semata wayangnya yang tengah menangis dihadapannya sungguh terasa hancur hati Mary saat itu lalu ia memeluk Sena diselah tangisnya ia berkata sudahlah nak kamu yang kuat mami sayang sama kamu nak ucap Mary pilu dan apapun akan mami lakukan untuk Sena disaat Mary dan Sena tengah berpelukan sembari menangis tiba-tiba saja tercium bau amis darah segar seakan memenuhi ruang keluarga terdengar pula suara pekik tertahan bi-asih yang sembari menatap ke arah tangga karena saat itu bi-asih yang memang seorang indigo melihat penampakan sangat mengerikan yaitu Riko suami Sena tengah berdiri di apit oleh kedua makhluk menyeramkan perempuan berambut gimbal dengan kedua tangan Riko dirantai serta bagian leher Riko terdapat luka menganga seperti bekas sayatan benda tajam darah segar terus mengalir dari bekas luka itu membasahi dadanya nyonya tumbal sudah diambil ucap bi-asih ke mary dengan suara bergetar mendengar ucapan bi-asih seketika berhenti menangis lalu menata bi-asih dan berkata dari mana bibi tahu tanya mary dengan tak kalah bergetar dia sekarang ada di tangga sama anak-anaknya nenek dukun itu nyonya jawab bi-asih mary langsung memandang ke arah tangga namun tentunya ia tidak dapat melihat karena mary tidak memiliki kemampuan melihat hal gaib singkat cerita satu jam kemudian datang beberapa anggota polisi ke rumah mary dan ternyata pihak kepolisian itu memberitahukan perihal kematian riko akibat terjadinya keributan di sebuah tempat hiburan dan riko menjadi korban keributan tersebut pihak kepolisian juga memberitahukan juga jika jenazahnya riko saat ini masih di rumah sakit untuk dilakukan visum mendapat informasi dari pihak kepolisian mary hanya mengucapkan terima kasih dengan sikap datar tidak terlihat mimik sedih demikian pula dengan sena pasca meninggalnya riko rumah itu terasa semakin sunyi apalagi beberapa hari setelah kematian riko mary memutuskan untuk menyusul suaminya di luar negeri meninggalkan sena bersama pi asih dengan segala pertimbangan karena khawatir di rumah sebesar itu tidak ada laki-laki seorang pun maka pi asih memberanikan diri mengajukan kepada sena untuk memanggil suaminya yang berada di jawa dengan senang hati sena mengizinkannya bahkan sena mengucapkan terima kasih atas kesediaannya waktu terus berjalan hingga tak terasa usia sena mendekati 23 tahun pi asih dan sena mulai terlihat gelisah karena mereka ingat di usia 23 tahun sena harus menikah lagi dengan kriteria yang sudah ditentukan suatu pagi ketika sena tengah sarapan sendiri di ruang makan pi asih memberanikan diri mendekati sena lalu dengan pelan ia bertanya kepada sena maaf nyonya 6 bulan lagi usia nyonya 23 tahun tentunya nyonya pahamkan maksud bibi kira-kira sudah ada belum calon persembahannya tanya pi asih ke sena oh iya disini setelah menikah sena ingin dipanggil nyonya mendengar pertanyaan pi asih sena sedikit terkejut seakan ia lupa dengan hal itu sejenak sena diam tidak menjawab lalu dengan pelan ia berkata belum bi ada laki-laki yang suka sama saya aroma jarahnya sepertinya cocok untuk tumbal berikutnya bi tapi saya suka dan sayang sama dia namanya denny bi demikian ucap sena seminggu kemudian sena pulang membawa seorang laki-laki gegah ke rumah sena memperkenalkan laki-laki itu bi kenalkan ini calon suamiku namanya mas denny ucap sena kebi asih walau denny sudah pasti tepat untuk dijadikan tumbal kedua tapi sena sangat mencintai denny terjadi kejolak di hati sena antara cinta dengan keharusan mempersembahkan tumbal adaikan pun dapat tumbal lain tapi sena belum juga bisa menikah dengan denny sebelum menyelesaikan perjanjian dengan sang dukun itu sementara waktu terus berjalan hingga waktu bersembahan hampir tiba akhirnya sena memutuskan denny dijadikan tumbal berikutnya walau berat dan sedih harus kehilangan denny sebenarnya denny sudah merasakan ada sesuatu hal yang tidak beres namun seakan denny tidak dapat terlepas dari belenggu sena karena memang denny selalu diberi minum dan makan yang sebelumnya diberi mantra agar denny tidak pergi jadi seperti itu awal ceritanya pak ustad dan lama kelamaan saya jadi merasa tak tega jika pak denny akan dijadikan tumbal karena saya tahu pak denny itu orang baik makanya saya memutuskan untuk menggagalkannya tutup cerita biasi ke pak ustad mendengar cerita dari biasi sudah pasti membuat semua yang berada di rumah pak ustad bergidik ngeri selain denny yang memang belum sepenuhnya sadar jadi kapan pastinya waktu tumbal kedua dilaksanakan bi tanya pak ustad 7 hari lagi ustad sebenarnya ini sudah terlambat karena tumbal itu diambil apabila 40 hari setelah menikah resmi sementara pak denny sama bu sena belum menikah makanya setiap setelah pak denny dekat dengan perempuan lain pasti perempuan itu akan mati karena perempuan perempuan yang dekat dengan pak denny dianggap sebagai penghalang demikian jawab bi asih menjelaskan lagi hmm ya sudah sekarang tidak perlu ada yang kita lakukan untuk para setan itu selain berjaga diri saja menjelang waktu penyerahan tumbal habis saya yakin jika ini gagal maka sena yang akan menggantikannya dan berarti denny selamat bukannya seperti itu kan bi ucap pak ustad berpendapat dan sekaligus melemparkan pertanyaan ke bi asih iya benar seperti itu ustad hanya saja jika semua sudah aman kita harus menghubungi orang tuanya untuk menjemput sena karena yang diambil tidak langsung dengan jazatnya melainkan hanya jiwanya saja jadi raga sena masih hidup tapi tidak memiliki jiwa alias seperti mayat hidup hingga usianya 25 tahun jadi kasihan kan dia karena dia benar-benar sendiri di kota ini ucap bi asih kembali menjelaskan dengan detail kembali pak ustad manggut-manggut tanda mengerti dengan apa yang disampaikan bi asih lalu ia berkata baiklah sekarang saya sudah paham benar juga yang disampaikan bibi kasihan juga sena karena sebenarnya dia juga korban tapi bukan berarti kita membiarkan ada korban lagi jadi kita harus memutuskan tali setan ini dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah amin demikian pak ustad menanggapi cerita bi asih dengan tegas lalu kembali ia berkata karena sekarang sudah memasuki waktu sholat asar jadi kita sholat dulu ya nanti kita ngobrol lagi tapi saya minta tolong sama bibi ketika kami sedang sholat jaga dan awasinak deni ya pesan ustad ke bi asih setelah melaksanakan sholat asar kembali pak ustad sandi mangkohar duduk bersama dan membahas bagaimana menjaga deni menjelang hari penyerahan tumbal walau sebenarnya masa penyerahan tumbal sudah habis namun makhluk yang sudah menguasai sena pasti akan terus berusaha untuk mengambil jiwa deni juga sena nak sandi mangkohar dan bi asih untuk menghadapi para jin jahat kita tidak perlu takut tapi bukan pula ini hal yang mudah karena sebelumnya memang ada keterikatan dalam satu perjanjian gaib walau bukan dengan kita tapi kekuatan mereka sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh nak deni bahkan mungkin sudah mendarat daging di tubuhnya jadi perlu penanganan yang serius untuk membersihkannya yang kedua dalam masa pembersihan tubuh nak deni tentunya kita juga harus menjaga diri karena para jin itu menganggap kita sebagai penghalang tujuannya kemungkinan besar mereka akan menyerang kita mulai malam ini kita bersihkan tubuh nak deni dan menjaga area rumah ini dengan doa saya yakin malam ini sena akan datang demikian ucap pak ustad memberi penjelasan maaf ustad kira-kira bagaimana membersihkan badan pak deni tanya biasi ke pak ustad mendapat pertanyaan dari biasi pak ustad tersenyum lalu ia menata biasi dengan tajam sehingga membuat biasi jadi salah tingkah lalu pak ustad berkata sekarang saya tanya ke bibi yang menundukan nak deni hingga seperti ini siapa bibi kan jadi bibi juga yang tahu bagaimana membersihkan nak deni nanti akan saya bantu juga ujar pak ustad dengan tegas iya pak ustad saya sangat menyesal dan saya akan bertanggung jawab semampunya saya juga mohon bantuan ustad saya terpaksa melakukan itu semua terhadap pak deni ustad ucap biasi menyesali perbuatan yang telah diperbuatnya walau karena terpaksa ya sudah kita mulai bersiap diri saja setelah ini saya akan meminta bantuan juga kepada jamaah pengajian mulai malam ini untuk hadir membaca Al-Quran dan doa selama 7 hari ke depan nah sandi tolong beli garam kasar untuk kita taburkan ke sekeliling rumah ini mulai malam ini juga kita terus berjaga sambil berdoa kalau mau tidur itu bergantian jangan sampai semua tidur karena mereka akan terus mengintai kapan saatnya kita lengah tutup obrolan dari pak ustad lalu mereka bersiap sesuai arahan pak ustad sebelum tiba waktu maghrib beberapa orang jamaah pengajian sudah berdatangan ke rumah pak ustad kira-kira ada 30 orang sementara mangkohar selepas asar tadi pergi belanja membeli segala keperluan pengajian untuk makan dan minum semuanya mangkohar belanja menggunakan uang yang diberikan biasi biasi merasa sangat bersalah walau terpaksa namun ia juga menerima uang puluhan juta pemberian meri dengan uang itulah mangkohar membeli segala keperluan yang dibutuhkan setelah melaksanakan ibadah fardu maghrib di musola yang berada di samping rumah pak ustad semua jamaah pengajian berkumpul di rumah ustad selain jamaah beberapa orang warga juga turut bergabung membaca al-quran dan doa yang dipimpin oleh pak ustad di saat sedang khusyuk membaca doa bersama tiba-tiba saja terdengar suara petir menggelegar dan disertai angin kencang tak lama berselang hujan deras turun namun para jamaah dan warga seakan tak peduli mereka terus mengaji dan berdoa dengan khusyuk beda dengan biasi ia memandang ke arah depan melalui pintu depan yang terbuka seketika tubuhnya gemetaran karena saat itu biasi melihat begitu banyak makhluk mengerikan berdiri seakan tengah mengepung rumah pak ustad kira-kira dua meter di depan makhluk menyeramkan itu terlihat sena berdiri tegak menetap tajam ke arah para jamaah yang tengah khusyuk berdoa kurang ajar kamu asih kamu sudah berianat kepada aku tiba-tiba saja biasi mendapat bisikan dari sena biasi terlihat semakin ketakutan sikap biasi yang ketakutan tanpa sengaja terlihat oleh sandi kemudian sandi mendekati biasi yang hanya terbatas oleh mangkohar bi bibi kenapa kok pucat dan ketakutan tanya sandi dengan berbisik pak lihat di luar bu sena ada di depan bersama para makhluk itu mau mengambil pak deni dia marah kepada saya refleks sandi mengalihkan pandangannya ke arah pintu depan yang terbuka astagfirullah iya bi itu sena ada di luar tapi dia sendiri kok bi ucap sandi yang melihat keberadaan sena saja sudah jangan hiraukan mereka terus saja baca al-qurannya terdengar seseorang menegur sandi dan bi asih dan ternyata itu pak ustad yang mengetahui juga jika saat itu sena beserta para jinnya sudah mengepung rumahnya jam 10 malam semua rangkaian acara selesai namun sesuai kesepakatan bahwa akan terus dilaksanakan membaca doa dan tikir dengan cara bergantian dengan jumlah 3 kelompok sebagian terus berdikir sebagian istirahat di musola sehingga sepanjang malam tidak putus dengan berdoa dan tikir sementara di luar sena dengan pasukannya masih berdiri namun mereka tidak bisa melewati garam doa yang ditaburkan pak ustad pukul pukul 2 dini hari sena dengan pasukan jinnya tidak terlihat lagi pak ustad mengelai nafas lega namun tetap waspada akan serangan yang mungkin saja datang secara tiba-tiba dengan cara tetap melanjutkan berdikirnya pelaksanaan zikir dan doa bersama terus berlangsung hingga 7 hari namun gangguan serta kedatangan sena di rumah pak ustad hanya sampai malam ke-6 diakini pak ustad jika sena sudah menyerah dan jiwa sena sudah dibawa oleh para jin suruhan dukun sakti itu pak ustad bukan tidak berniat untuk menyelamatkan sena sekalian namun perjanjian dengan setan itu telah dilakukan dan yang berada di tubuh sena pasca musibah yang menimpanya sebenarnya bukanlah sena lagi melainkan jin suruhan dukun tersebut singkat cerita hari ke-8 untuk memastikan keadaan sena denny yang telah sehat dan pulih kembali menghubungi sekuriti perumahan tersebut untuk mengecek sena di rumahnya dan setelah dicek benar adanya keadaan sena sudah tidak sadar sendiri di rumahnya mendengar kabar kondisi sena denny merasa sedih karena memang denny mencintainya denny pamitan ke pak ustad indak melihat sena namun pak ustad melarang karena aura negatif masih berkeliaran apalagi denny baru saja pulih akhirnya denny meminta tolong kembali kepada pak sekuriti dan ketua rtrw setempat untuk membawa sena ke rumah sakit serta meminta agar mereka menghubungi orang tuanya yang berada di luar negeri singkat cerita setelah semuanya selesai dengan baik denny membuat acara membaca doa tolak bala sekalian syukuran atas keselamatannya terlepas dari belenggut cinta sena di rumah pak ustad denny mengucapkan banyak terima kasih ke pak ustad dan biasi juga sandi yang telah berusaha menolongnya dua hari pasca semua selesai mangkohar dan biasi pamitan ke denny juga pak ustad untuk kembali ke kampung halamanya dan sempat berpesan kepada denny pak denny bibi mohon maaf ya atas semuanya cuma bibi berpesan jaga diri baik-baik dan jangan asal colok lagi ya dosa lho pak mendingan cepat nikah aja ya ucap biasi mendengar pesan biasi denny menjawab ini parah nih tenang tenang denny tertawa ceria seraya memeluk biasi dan mangkohar makasih ya bi apapun ceritanya bibi juga yang telah menyelamatkan saya semoga kita terus dapat berkomunikasi dengan baik hati-hati di perjalanan dan salam buat keluarga ya ucap denny lalu biasi dan mangkohar berangkat denny terlihat begitu ceria namun pak ustad mengatakan jika denny harus terus dirukyah minimal tiga kali lagi berturut-turut untuk membersihkan dari pengaruh jin karena jin pemujaan itu tidak akan melepaskan denny begitu saja dan denny selalu menurut apa yang disarankan oleh pak ustad justru denny bersyukur dan berterima kasih kepada pak ustad juga yang lainnya denny kembali masuk kerja seperti biasa namun denny mencoba mengajukan mutasi keluar daerah dengan alasan masih ada rasa trauma berada di kota itu tak lama dari pengacuan denny mutasi ke pulau yang lumayan jauh di tempat yang baru denny banyak memperbaiki diri walau untuk merubah diri tentunya memerlukan waktu dan keyakinan ujian terberat ujian terberat baginya perempuan cantik wanita seksi masing-masing manusia punya ujiannya sendiri ada keanehan yang tidak nyata namun terjadi beberapa kali denny menjalin hubungan serius dengan wanita namun selalu gagal sempat membuat denny merasa sedih hingga suatu hari denny bercerita kepada bapak angkatnya yang seorang haji di pulau tersebut pak haji memberi penjelasan jika denny terkena gangguan yang biasa daerah itu menyebut dengan istilah pelalau gangguan jin yang bisa membuat kita tidak disukai lawan jenis namun alhamdulillah berkat bantuan pak haji itu denny dapat diobati dan bebas dari gangguan tersebut tahun 2006 akhirnya denny bertemu dengan seorang gadis cantik yang saling menerima denny tidak mau berlama-lama 3 bulan kemudian mereka menikah denny terus semakin mendekatkan diri kepada sang pencipta alhamdulillah tahun 2011 denny dapat melaksanakan ibadah haji ke tanah suci mekah tahun 2016 denny memutuskan untuk hijrah dengan mengajukan mutasi kerjanya ke daerah pekan baru alhamdulillah denny dan istrinya hidup bahagia dengan dua orang anaknya yang sehat dan tumbuh besar denny membangun rumah tangga dengan cara agama karena ia yakin dengan agama dapat hidup selamat di dunia maupun kelak di akhirat selesai demikian akhir dari kisah denny yang lumayan panjang semoga kita semua dapat memetik pelajaran berharga dari kisah ini mohon maaf jika banyak kesalahan dari penulisan atau lainnya hanya ini yang kang asep tuliskan kang asep aturkan banyak terima kasih kepada sahabat semua sudah mengikuti kisah ini dan tentunya fakta sejarah juga mencapkan terima kasih ya untuk kang asep makasih kang asep hidayat semoga sekeluarga dalam keadaan sehat ya dan selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tentunya buat teman-teman disana yang jauh disana yang dekat disini terima kasih ya teman-teman sudah menyimak di fakta sejarah semoga juga kalian sehat selalu disana dan selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya pamit undur diri mohon maaf kalau ada salah kata salah ejaan salah intonasi atau salah apapun yang kurang mengenakan di telinga teman-teman wassalamualaikum sampai jumpa di kisah lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrohabilalamin sampai jumpa di kisah lainnya tetap di fakta sejarah selamat menikmati